Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke diskusi online baca. Kali ini pembahasannya yang abnormal dari non-normal. Ini diskusi online baca yang ke-6. Kita kembali lagi setelah sempat ada libur Idul Fitri. Nah, kali ini kita membahas new normal. Karena beberapa negara dunia sudah mulai melonggarkan pembatasan. Sudah mulai bergeser pembicaraannya mengenai apa selanjutnya bagaimana kita bisa hidup menjalani hidup berdampingan atau hidup menghadapi virus corona saat ini. Saya sudah bilang tadi beberapa negara dunia sudah mulai melonggarkan pembatasan. terus, tapi di sisi lain, upaya terus menerus depan untuk menekan penyebaran virus corona. Nah, pelonggaran ini di berbagai negara itu dilakukan atas pertimbangan situasi persebaran yang kalau di banyak negara itu sudah baik ditangani. Misalnya kita sudah lihat di beberapa negara kayak New Zealand, misalnya kalau satu negara yang diapresiasi upayanya untuk menekan penyebarannya sudah mulai dipelonggarkan, atau juga di beberapa daerah yang mulai menerapkan new normal atau menerapkan pelonggaran karena sudah tidak ada kasus baru yang muncul dalam suatu hari. dan kemudian pelonggaran ini atau apa namanya new normal ini dilakukan dengan penyesuaian dan perubahan kebiasaan. Makanya disebut new normal. Kita banyak yang bilang kita belum bisa kembali back to normal, tapi kita memulai sesuatu yang new normal. Ada penyesuaian yang harus dilakukan, ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan untuk kembali menjalani hidup seperti biasa. Nah, narasi new normal ini juga mulai diperbincangkan di Indonesia, tapi ada banyak pertimbangan, kesiapan, dan rencana penerapan itu masih jadi pertanyaan dari banyak sektor. Misalnya apakah kita benar-benar siap, apakah data yang ditampilkan sudah akurat untuk bisa dijadikan alasan untuk mengambil keputusan. Terus juga beberapa langkah yang diambil juga dipertanyakan. Misalnya ada yang mau menggunakan TNI dan Polri di berbagai tempat-tempat umum, itu juga dipertanyakan apakah ya kita perlu penanganan yang sebegitu besar. Nah, untuk membicarakan yang abnormal dan new normal, hari ini kita ditemani tiga pembicara dari, yang akan membahas sektor-sektor yang berbeda. Yang pertama, kita punya, kita kedatangan Mbak Bonnie Wimles tadi, beliau adalah epidemiolog dari Indonesia Sejajaran, dan beliau juga anggota tim COVID-19 Jawa Barat. Dan kemudian kita juga ditemani oleh Mbak Irma Hidayana, beliau adalah ko-inisiator dari Lapor COVID-19. Untuk teman-teman yang belum tahu, Lapor COVID-19 adalah platform pelaporan warga terkait COVID-19. Kemudian juga kita akan berbicara dengan Mbak B. Fitri Susanti, beliau adalah pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, sekaligus Dewan Juri Baca tahun 2017 kemarin. Nah, diskusi online baca kali ini kan dilakukan secara live streaming di Facebook. Jadi, untuk teman-teman yang menonton di Facebook, bisa ikut berbicara, ikut terlibat dalam diskusi ini, dengan menuliskan pertanyaan atau tanggapan di kolom komentar. Baik, untuk memulai pembicaraan siang ini, saya mau mendengar dari Mbak Boni, dari sudut pandang antar epidemiologi. Mungkin Mbak Boni bisa menjelaskan, apa sih yang dimaksud new normal, terus apa namanya, apa yang abnormal dari kebijakan, atau pengambilan keputusan terkait new normal ini. Terus, mungkin yang untuk di masa depan, bagaimana kita pekerjaan rumah apa saja yang masih perlu kita bereskan hari ini, dan bagaimana juga kita bersiap untuk menghadapi kemungkinan pandemi baru di masa depan. Oke, mungkin bisa ditayangkan kali ya, atau gini lah ya, waktu saya dapat judul ini, menarik juga gitu, yang abnormal dari new normal gitu ya. Oh ya, saya lupa nih, menyapa para permisah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Apa namanya, para teman-teman yang sudah mungkin ikut mengikuti diskusi di ruang baca ini, ya, mungkin kita semua juga tahu ya, kalau sekarang itu sedang booming istilah new normal gitu ya. Salah satu trending topic saya kira. Tapi sebetulnya kalau mau dilihat dari terminologi, ya, sebetulnya kurang cocok ya, karena new normal itu sebetulnya, kita saat ini, di fase yang sebetulnya belum, belum, bisa dikatakan belum siap untuk new normal, apalagi kalau itu, ya sekarang memang kemarin Presiden Jokowi kan sudah menyebutkan namanya adaptasi kebiasaan baru gitu. Tapi, menurut saya ini, kurang tepat juga ya, kalau untuk Indonesia, karena, kalau dilihat perjalanannya itu, epidemi COVID ini di masing-masing provinsi itu berbeda sebetulnya. Jadi kan, ya ini yang contoh ekstrim aja ya, kemarin Pak Anies Baswedan menyatakan Jakarta, dengan semua intervensi yang dilakukan, saat ini sudah bisa menunjukkan bahwa angka reproduksi efektifnya sudah, sudah di bawah satu yang menandakan bahwa epidemi terkendali, sehingga saat ini Jakarta bisa dikatakan siap untuk periode transisi begitu. Tapi beda sekali halnya dengan apa yang ada di Jawa Timur begitu. Jawa Timur itu sekarang sedang lagi mendapat lonjakan kasus yang luar biasa begitu. Jadi tentu saja menurut saya, pengertian adaptasi kebiasaan baru ini tidak bisa kemudian diumumkan secara nasional. Jadi sebetulnya ini tuh harus dilihat dari, karena kan memang masuknya atau timbulnya epidemi COVID ini kan bergelombang, tidak sama timingnya gitu. Jadi mungkin yang sudah melakukan lockdown tiga bulan barangkali gitu ya, atau tadi PSBB begitu ya, mungkin sudah bisa ada yang epidemi terkontrol, tapi ada juga bagian provinsi-provinsi lain di Indonesia yang justru baru mulai begitu kan. Jadi tidak tepat kalau kemudian secara nasional disampaikan, oh kita sudah siap-siap untuk adaptasi kebiasaan baru atau new normal gitu ya. Mungkin bisa dilihat nih, kita kurvanya masih naik terus. Kemudian mungkin bisa langsung ke slide kedua. Iya. Ini sebetulnya tadi, jadi awalnya sebetulnya istilah new normal itu dari bisnis dan ekonomi sebetulnya gitu. Jadi di mana suatu kondisi, kemudian dipakai untuk yang lainnya, dan diartikan secara luas sebagai suatu kondisi di mana sesuatu hal yang tidak umum menjadi sesuatu hal yang umum gitu ya. Ya contohnya misalnya memakai masker, biasanya kita nggak pakai masker, sekarang pakai masker. Kita harus jaga jarak, physical distancing, kemudian sempat juga ada social distancing, kemudian ada protokol-protokol kesehatan yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, tapi tentu saja, ya tadi ya, kalau dilihat epideminya di Indonesia, mungkin slide berikutnya. Iya. Ini kalau kita lihat ya, kalau bisa dilihat, ini kan lumayan banyak nih kasusnya, sudah 20 ribuan gitu, dan tiap hari masih ada kasus positif begitu. Jadi kalau dilihat begini, tentu saja kalau dilihat itu kemarin, masih tetap penambahan ada di DKI, masih ada paling banyak Jawa Timur sekarang. Nah, jadi hal-hal seperti ini juga perlu disiapkan menurut saya oleh pemerintah begitu. Karena kelihatannya, tadi secara epidemiologi, dinamika kondisi epidemiologi di masing-masing wilayah, contohlah yang paling ini provinsi misalnya, itu tidak sama. Pengalaman saya di Jawa Barat juga demikian. Kami ada 27 kabupaten kota di Jawa Barat, itu tidak sama pola epideminya begitu. Di awal-awal itu tinggi sekali di daerah Bodebek, kemudian mulai menyebar ke Bandung Raya, tapi sekarang sudah ada juga kabupaten kota yang sebelumnya resiko rendah juga terpapar begitu. Nah, ini kan jadi menurut saya harus ada panduan dari pemerintah begitu, kalau memang akan diterapkan. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang pertanyaannya, emang sudah siap atau belum sih begitu? Coba mungkin slide berikutnya, ini bisa dilewat saja slide berikutnya. Nah, ini sih, kita kan masalah, oh iya sebelumnya pun tentu, maaf, ya. Nah, sekarang masalahnya timing, gitu. Kalau menurut saya, new normal atau tadi akan adaptasi kebiasaan baru itu ibaratnya pemerintah itu sedang melakukan eksperimen, gitu. Eksperimen di mana kira-kira siap atau tidak, kemudian harus ada rambu-rambu yang cukup memadai, sehingga mana kala kemudian si eksperimen ini gagal, kita punya tombol untuk mematikan itu, gitu. Atau men-stop si intervensi yang lagi dijalankan, gitu ya. Kalau kita mungkin di penelitian, sedang ada misalnya uji klinik, gitu ya, kemudian diberikan obat, dilihat efeknya misalnya, kemudian tiba-tiba ada pasien mendapat efek samping berat, itu kita harus ngapain, gitu. Nah, ini menurut saya tidak ada bedanya, seperti itu. Nah, kalau saya lihat, sebetulnya new normal ini kan ada di tengah-tengah, di mana terjadi keseimbangan antara kondisi kesehatan dan kondisi ekonomi, gitu. Kan selama ini selalu yang menjadi alasan kenapa pemerintah harus mulai membuka, harus mulai melonggarkan, itu karena kondisi ekonomi kita yang memprihatinkan, gitu. Tapi sebetulnya yang penting itu adalah bagaimana menciptakan keseimbangan dari dua sektor ini, sebetulnya. Jadi persis ini seperti timbangan. Jadi dikala kita mencoba menekan, jadi contoh ya intervensi kesehatan masyarakat yang paling ekstrim, katakan misalnya total lockdown, itu pasti akan menurunkan jumlah kasus. Jadi kita akan buat itu terkendali. Tapi resiko besarnya itu adalah di bisnis dan ekonomi, pasti semua stop total. Nah, masalahnya sekarang apakah resursinya cukup atau tidak. Begitu juga sekarang dengan resiko kalau kita mau melonggarkan. Dalam artian bisnis, ekonomi berjalan, mal dibuka lagi misalnya, gitu ya. Pasar dibuka lagi, gitu. Nah, bergerak nih ekonominya ke atas, tapi bisa jadi kondisi kesehatannya akan menurun, begitu. Apa yang dimaksud dengan kesehatan di sini, indikatornya adalah bagaimana kondisi epidemiologi, itu yang pertama. Kedua, kapasitas kesehatan masyarakat, kapasitas dari sistem kesehatan itu sendiri, dan juga bagaimana kepatuhan dan dukungan dari komunitas tentang perilaku yang baru ini untuk adaptasi kebiasaan baru. Nah, kalau yang saya lihat nih tadi berdasarkan grafik itu, di Indonesia itu orang selalu bertanya, yang orang awam juga, kenapa ya hari ini nambah 300, besok nambah 600, besok lagi 500, gitu ya. Kadang ada yang sempat di masa-masa, terus kayaknya naiknya konstan, begitu kan. Orang jadi bertanya, ini emang kapasitasnya segini, atau gimana, begitu kan. coba slide berikutnya. Nah, jadi penting untuk melihat ini adalah, ya tadi yang saya sampaikan, rambu-rambunya itu harus ada. Rambu-rambunya apa sih? Rambu-rambu kesehatan tentu saja, gitu. Contohnya epidemiologi. Seberapa baik kapasitas surveilan atau pengawasan kita dalam pengendalian si COVID ini. Kemudian tes kapasiti, itu tadi yang saya garis bawahi juga. Testing ini penting untuk melihat apakah kemudian dengan tes yang cukup banyak, kita pastikan angka positifnya rendah, begitu kan. Kalau sudah demikian, baru kita bisa relax sebetulnya. Nah, saya sebetulnya kurang tahu nih, kapasitas tes kita apa sudah optimal atau belum. Paling tidak kalau dilihat di Jawa Barat saja, yang saya tahu persis, gitu. Itu angkanya masih kecil sekali, hanya sekitar 100 orang per 100 ribu penduduk, gitu. Jadi masih jauh ya, kalau penduduknya lumayan banyak, gitu. Jadi kalau misalnya 1 juta saja, kita hanya baru ngecek 1 ribu, gitu. Berarti itu kan hanya sekitar 1 persen, ya, gitu. Dari populasi yang bisa kita tes. Kemudian ini juga, kalau untuk epidemiologi, biasanya kita kemarin kan melakukan simulasi pemodelan, kira-kira puncaknya kapan, kemudian, apa namanya, efek dari berbagai intervensi, apa potensi intervensi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi transmisi, dan kemudian menekan infeksi baru, ya. Jadi ini sudah banyaklah disampaikan pakar-pakar, saya kira. Jadi hal seperti ini. Kemudian public health, nih. Public health capacity, ini juga penting. Public health capacity itu contohnya adalah kemampuan kita untuk melakukan pelacakan. Jadi kalau misalnya dilihat, kita itu sekarang, apa namanya, bisa dibilang kemampuan pelacakan kita itu menurut saya sangat terbatas, ya. Jadi kelihatan kalau misalnya menemukan, kadang konfirmasi dari kasus yang berikutnya, itu bisa sampai 14 hari. Kita lihat kemampuan pelacakan itu bisa 9 sampai 10 hari. Jadi ini, kalau misalnya demikian, ini artinya ada kemungkinan sebelum orang yang dinyatakan positif sudah juga dia menularkan ke orang lain. Apalagi kalau dia yang positif dan tanpa gejala. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk bisa melacak kontak itu penting untuk menjadi indikator kita. Dan dengan rasio masyarakat, dengan tenaga kesehatan, saya kira tidak cukup kuat. sebetulnya kita. Nah, kemudian kapasitas yang lain adalah tentang tentu saja fasilitas kesehatan kita atau health care system, ya. Jadi ini yang kemarin kan ditakutkan, gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak PSBB, kasus akan meningkat, kapasitas kesehatan kita tidak cukup, gitu ya. Orang bisa, kayak Itali lah, orang mungkin kita bisa lihat. Nah, jadi di sini juga penting aspek logistiknya, kemudian kapasitas dari, maksudnya laboratoriumnya yang ada, kemudian rumah sakit, gitu ya. Rumah sakit yang juga dilengkapi dengan fasilitas untuk merawat pasien-pasien dengan gagal nafas, takut, gitu ya, karena COVID. Harus ada ICU-nya, ruang isolasinya, ventilatornya. Nah, dari pengamatan saya di sini adalah, pengalaman saya aja ya di Jawa Barat, mungkin yang bisa saya ceritakan. Kita mengekspansi kapasitas laboratorium yang sebelumnya kita cuma punya satu, dua lab PCR di Jawa Barat. Sekarang kita siapkan 23, sudah berjalan 19. Tapi ternyata, tantangan kita dikala kita membuat itu adalah kesiapan dari tenaga kesehatan sendiri. Jadi, waktu kita siapkan lab-nya, siapkan mesin PCR-nya, siapkan reagannya, tenaga itu ternyata tidak mudah. Belum banyak laboran di Indonesia, mungkin saya bilang di Jawa Barat lah ya, kalau di Indonesia nanti. Maksudnya, ya tenaga kesehatannya yang mampu mengoperasikan itu tidak banyak, gitu. Tapi kita harus cari relawan yang kebanyakan mahasiswa S2 yang memang punya dasar biomolekuler. Yang mungkin sekolahnya dulu di S2 biologi atau di S2-nya biomedis, gitu. Yang memang punya background di biologi molekuler. Jadi, contoh juga sekarang, gitu ya, kita beli banyak ventilator, contoh, untuk mensupport ini. Tapi ternyata, untuk mengoperasikan ventilator, harus punya dokter anestesi yang khusus sudah dengan kemampuan sebagai, kita bilangnya intensivist ya, intensive care specialist. Jadi, mereka subspesialis yang memang ahlinya untuk di intensive care. Jadi, ini ada gap antara pengadaan dengan juga kapasitas orangnya, gitu. Kemampuan dari tenaga kesehatannya sendiri. Nah, jadi, hal-hal seperti ini perlu dikuatkan juga sambil jalan, gitu. Makanya tadi, saya tidak alergi sama apa namanya, new normal atau AKB. Ya, memang repot juga ya, kalau misalnya ekonomi tidak berjalan, gitu ya. Saya juga cukup prihatin, paling tinggal di Jawa Barat, itu angka pegawai yang di PHK, kan itu sampai meningkat lima kali lipat. Jadi, 5 April itu kita yang di PHK sekitar 20 ribu. akhir Mei kemarin dari Disnaker Trans data kita sampai 100 ribu orang. 109 ribu sekian. Jadi, ini berat sekali memang. Jadi, ini betul-betul apa namanya ya tadi menyeimbangkan ini betul-betul tantangan kita bersama, gitu ya. Jadi, antara tuntutan kita harus jalan tapi juga seberapa kuat. Nah, jadi di sini mungkin tadi selama kita pasang rambu-rambunya tadi, jadi epidemiologi tetap dikontrol, health system capacity kita tetap di support, di jaga, begitu. Tapi menurut saya juga ini kayaknya harus ada apa namanya intervensi khusus yang melibatkan masyarakat, gitu. Karena kunci, key point dari penanganan COVID ini menurut saya justru ada di masyarakat. Jadi, kita tuh butuh masyarakat yang resilience, yang kuat, ini tuh, gitu. Jadi, dan disiplin patuh, begitu ya. Ini jadi hal-hal mungkin strategi komunikasi, kemudian ya itu tadi karena ini behavior agak sulit memang. Tapi barangkali bisa didesain sehingga gimana caranya kalau paksa tetap harus dilonggarkan, ya ini masih bisa berjalan. Dan tadi ada sirkuit breakernya, ada alarmnya kalau tiba-tiba peningkatan lagi, ya kita harus siap tutup, begitu. Nah, seperti itu. Ya ini mungkin saya share aja lah pengalaman-pengalaman di lapangan ya yang terjadi, gitu. Misalnya seperti, nah, di Jawa Barat nih yang kami coba kerjakan, mempersiapkan itu adalah kami mencoba memetakan kabupaten-kota itu berdasarkan tingkat kewaspadaan, gitu. Jadi, kita coba petakan dari unsur epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan sistem kesehatannya. jadi ada daerah yang hijau, kemudian biru, kemudian kuning, merah, dan sampai hitam, gitu. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada yang hitam. Nah, jadi kami coba petakan seperti itu, dan kemudian kami siapkan masa transisinya, begitu. Jadi kan kalau Jawa Barat nanti insya Allah selesai 12 Juni, kami evaluasi ulang, kemudian untuk daerah yang biru, kami kami coba masa transisinya, begitu, ya mungkin kurang lebih mirip seperti yang dikerjakan di Jakarta, tapi itu yang paling tidak bisa kami siapkan. Jadi, makanya saya sebetulnya agak kurang pas, bilang new normal, karena khawatirnya masyarakat kita pemahaman kalau new normal benar-benar back to normal sebelum COVID, gitu. Yang mana nggak pakai masker, ngomong juga seperti biasa lah, salam-salaman, cipika-cipika kalau ketemu orang kita lah, ya gitu, berkerumun lagi. Nah, itu yang makanya saya khawatir kalau dengan istilah itu sebetulnya. Jadi, mungkin itu yang bisa saya share sedikit, pengalaman kerja di Jawa Barat, apa yang terjadi, dan tantangan-tantangannya begitu. Saya kembalikan nih ke Mbak Amira. Oke, terima kasih Mbak Boni. Tadi menarik sekali soal yang penting menurut saya kira yang mesti hati-hati menggunakan kata new normal, karena ini banyak apa ya, banyak orientasinya kalau kata new normal itu lebih ke bisnis dan ekonomi. Sementara kita harus mencari bagaimana caranya new normal itu kita menyeimbangkan antara kesehatan dengan ekonomi. Karena kita nggak bisa menyangkal bahwa dampak ekonomi dari COVID itu juga sangat signifikan. Dan yang poin yang saya tangkap juga tadi adalah soal rambu-rambu. Itu menurut saya ini jadi pemahaman yang perlu diketahui bukan cuma bukan cuma oleh pemangku kebijakan atau masyarakat yang melakukan advokasi tapi juga sepertinya untuk masyarakat secara umum karena kayak oke kita misalnya melakukan pelonggaran tapi jika ada rambu-rambu yang ternyata sudah mencapai sudah misalnya sudah ada pelunjakan kasus lagi atau ternyata kapasitas kesehatan masyarakat kapasitas masyarakat atau kapasitas hasilitasnya tidak memadai lagi kita harus siap-siap melakukan penyusuaian lagi misalnya tadi Mbak Boni bilang harus siap tutup lagi kalau misalnya ada rambu-rambu yang sudah tercapai yang menarik juga tadi ada bagian tentang harus ada intervensi masyarakat yang resilien nah itu dari poin itu saya mau mau lanjut ngomongin tentang intervensi masyarakat atau kata libatan masyarakat dengan dengar dari Mbak Irma dari lapor COVID-19 mungkin mungkin Mbak Irma bisa cerita kenapa sih lapor COVID-19 itu perlu dibentuk terus kemudian bagaimana bagaimana data yang sudah dikompil oleh lapor COVID-19 itu apa namanya bisa direfetikan dengan data yang dimiliki pemerintah apakah sudah lengkap untuk menjadikan perempuan terus kemudian pengen dengar juga apakah ada laporan terkait abnormalnya kebijakan terkait COVID-19 baik terima kasih selamat pagi menjelang oh selamat siang semuanya terima kasih Bung Hatta baca ya Bung Hatta Anti Corruption Award sudah mengajak saya memberikan kesempatan untuk mengenalkan apa yang selama ini dilakukan oleh teman-teman sukarelawan dan sukarelawati di lapor COVID-19 jadi mau jawab Mbak Amira dulu yang pertama kenapa kok kami ada kami ada sebenarnya ini berangkat dari kegelisahan jadi awalnya itu awal Maret ketika kasus sebelum bahkan ya sebelum kasus 01, 02, 03 diketemukan itu kebetulan saya bersama beberapa teman teman baik ya kita bersama-sama juga beberapa kali aktif di beberapa isu bareng kita tuh saling share keresahan ini karena saya latar belakang pendidikan dan juga pekerjaan sebelumnya di bidang kesehatan masyarakat meskipun fokusnya di kesehatan ibu dan anak tapi sedikit demi sedikit agak tergelitik kok ini di Wuhan udah outbreak kemudian disusul dengan negara-negara tetangga tetapi Januari Februari yang harusnya masa emas yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendeteksi ada yang namanya ilmu epidemiologi penyebaran ilmu yang mempelajari tentang distribusi dan laju sebuah penyakit infeksi ataupun non-infeksi nah itu dan Mbak Boni pasti ahlinya dan tidak terlalu perlu ahli-ahli juga untuk mempelajari itu untuk menghitung kapan ketika suatu negara itu ada outbreak dan kemudian ditetapkan sebagai global pandemic atau sebelum ditetapkan sebagai global pandemic itu kan negara-negara tetangga kita udah ada tuh udah Malaysia udah kena melaporkan kasus Thailand melaporkan kasus Filipina melaporkan kasus Singapura melaporkan kasus Indonesia steril because of the climate karena karena waktu itu narasi yang sengaja dikembangkan menurut saya karena itu dibiarkan ya narasi iklim tropis suhunya tinggi kemudian masyarakatnya bertakwa gitu ya kurang lebih pendekatan-pendekatan agama dan pendekatan-pendekatan non-scientist non-scientific ini narasi itu berkembang di masyarakat beberapa diantaranya juga dikembangkan oleh justru pejabat pemerintah dan menurut kami ini justru misinformasi atau disinformasi yang seharusnya itu dilabel sebagai hoax karena itu tidak benar science tidak pernah membuktikan bahwa cuaca yang panas itu secara signifikan mampu menangkal virus tidak bisa masuk itu tidak ada scientific findings yang mengatakan seperti itu dan terbukti kita sekarang punya ribuan kasus kemudian bahkan angka meninggal akibat corona lebih dari seribu dan lain sebagainya nah maka kami resah januari februari ini kok sepertinya tidak ada persiapan ya harusnya tuh bisa disiapkan negara disiapkan warganya atau pemerintah menyiapkan jajarannya termasuk memastikan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan serta laboratorium dan semuanya yang terkait bisa dianggap bisa mengantisipasi masuknya virus corona di Indonesia itu harusnya disiapkan dalam hal ini yang bertugas menyiapkan menurut saya tanggung jawab utamanya ada di pemerintah karena pemerintah itu sebagai pemegang duty barrier pemegang tanggung jawab untuk memenuhi hak kesehatan warganya itu sudah dilindungi oleh konstitusi mungkin nanti Mbak Bivitri bisa memberikan penjelasan lebih lanjut soal perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan dan juga menyangkut nyawa karena ini udah banyak banget ini nyawa melayang karena entah karena tesnya telat entah karena penanganannya atau fasilitas kesehatan laboratorium dan lain sebagainya itu kurang disiapkan dengan baik yang bisa melakukan ini secara terorganisasi secara terstruktur itu adalah pemerintah jadi pemerintah harusnya melakukan intervensi ini sejak awal gitu tapi sebenarnya berangkat dari situ ya karena lama-kelamaan waduh ini kok menyebar benar-benar Indonesia dapat nih akhirnya kita harus berbuat sesuatu karena kita tidak bisa kalau sudah levelnya pandemi itu mewabah dimana-mana seperti yang terjadi sekarang ya kita sebagai masyarakat sebaiknya memang tidak tinggal diam kita tidak boleh membiarkan pemerintah menangani pandemi ini sendirian kalau kita bisa melakukan apapun itu sekecil apapun yang bisa kita kontribusikan termasuk juga dengan oke belajar di rumah bekerja di rumah tidak pergi kemana-mana kurangi interaksi physical distancing social distancing dan lain sebagainya itu tuh melakukan itu aja itu sudah kontribusi yang lumayan ya Bu Dr. Boni ya karena membantu di sisi apa health behavior dari community ini juga bisa memberikan atau membantu pemerintah untuk slowing down the spread of the virus gitu nah terus kami kemudian berpikir oke ini datanya seperti apa ya kok jumlah yang meninggal sepertinya sedikit padahal kita tahu kebetulan dan saya sendiri melalui komunitas saya itu saya kebetulan ada komunitas di teman-teman area musik ya ada ada dari tim produksi itu ada kabar bahwa salah satu apa sound engineer gitu ya orang yang bekerja di tata bidang tata suara itu tiba-tiba kabarnya meninggal tetapi tidak tahu sebabnya apa dia biasanya ya biasa aja tiba-tiba panas demam tinggi kemudian sosok nafas dibawa ke rumah sakit beberapa hari tiga hari atau beberapa hari kemudian meninggal dan dikebumikan dengan protok COVID itu awal sekali kemudian saya jadi karena ini sudah di lingkaran meskipun saya tidak kenal secara personal dekat ya dengan orang tersebut tapi ini sudah masuk dalam lingkaran saya kemudian di kantor kami itu ketua pengurus ruko-ruko di kantor kami itu pada suatu hari saya menerima pesan bahwa istri beliau itu masuk rumah sakit itu pagi-pagi kemudian gak gak lama kemudian tiga hari atau empat hari kemudian meninggal tanpa ada diagnosa apapun gak pernah kita mendengarkan sebelum-sebelumnya dia sakit kebetulan dia tidak punya komorbid nah lalu bingung ini bagaimana ini nah dan awal Maret saya ingat WHO itu menyurati pemerintah Republik Indonesia ditujukan kepada Bapak Presiden Jokowi mengingatkan Indonesia serius loh hati-hati dengan Anda reporting cases ya tolong di ini tolong di make sure bahwa semua itu bahwa pemerintah itu mengecek semua kasus bisa mendeteksi masyarakat di edukasi dan lain sebagainya akhirnya kami selalu tergerak oke ini sepertinya perlu urun data dan urun informasi dari warga akhirnya kami mendirikan yang namanya lapor COVID-19 yang sebenarnya tujuannya pengen apa melengkapi data-data yang masih berserakan pada saat itu belum terhitung atau belum dicatat sebagai angka atau kasus yang terkait COVID-19 nah akhirnya kami membuat chatbot ini ini benar-benar lingkaran teman sendiri dan kemudian kami dipertemukan dengan tim IT developer yang sangat canggih anak-anak muda very passionate about technological informasi dan punya visi yang sangat bagus kami cocok sekali dan berdiskusi tidak sampai 24 jam itu kemudian kami bisa mewujudkan kira-kira bagaimana cara mengoperasionalisasikan supaya warga bisa memberikan informasi akhirnya kami membuat chatbot itu nah hari demi hari berganti kemudian kita mendapatkan bahwa data-data angka kematian ini cukup penting nah akhirnya kami kami juga selain meluncurkan chatbot kami membuka kesempatan untuk para volunteer sukarelawan atau sukarelawati gitu ya untuk ikut bergabung ikut melihat kembali atau mengumpulkan data kasus COVID-19 yang berasal dari kabupaten dan kota media saya mau izin share screen dulu sebentar oke sebentar oke saya mau ke sini aja dulu nah yang kami lakukan adalah kemudian kami menyisir ini data resmi dari kabupaten dan kota ya karena memang dari hari ke hari kami menganggap bahwa meskipun pemerintah sudah melakukan tindakan yang sangat apa ya ada kemajuan melakukan tindakan yang cukup maju untuk melakukan pendataan dan lain sebagainya namun kami rasa masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi ada peran-peran yang harus dilakukan oleh pemerintah terutama dalam merapikan data nah kami melihat angka kematian itu masih sedih yang diumumkan biasanya setiap sore kan pemerintah mengumumkan angka pertambahan kasus berapa angka yang sembuh berapa kemudian meninggal berapa PDP ODP dan lain sebagainya tapi kami rasa benar gak ya kasusnya seperti itu seperti yang tadi Mbak Boni sampaikan oke kemampuan testing itu sebenarnya mempengaruhi jumlah kasus jadi kalau gak ada tes artinya ya gak bakal ada kasus gak bakal kita tahu ada kasus covid dimanapun kalau kita tidak melakukan tes kalau tidak karena ini soal kesehatan ini soal manusia harus ada diagnosis physical diagnosis dan juga serangkaian tes termasuk tes PCR yang harus dilakukan untuk memberikan status apakah seseorang itu memang positif terkena covid-19 atau tidak ini harus ditegakkan nah tapi karena masih ada keterbatasan ada ada distribusi soal tes itu masih menjadi masalah di Indonesia saat ini sehingga kita merasa kita harus cek dulu datanya lalu kami mencoba untuk memasukkan melihat data di seluruh kabupaten dan provinsi yang ada di Indonesia tapi hingga saya kira hingga ini data agak lama ya data minggu lalu itu kami baru bisa mengumpulkan 479 kabupaten dari total Indonesia itu punya 514 kabupaten kota di seluruh provinsi kalau teman-teman lihat peta Indonesia ini ini yang sudah berwarna ini berarti sudah ada isinya tapi kalau ada di klik ini ada beberapa di bagian di bagian Maluku misalnya atau bagian Papua atau Kalimantan bahkan di Jawa Tengah ini masih ada yang kosong sebenarnya itu berarti kami belum punya relawan untuk meng-input datanya jadi makanya wajar masih 479 jadi kami punya sekitar 130-an relawan yang setiap hari itu meng-update jumlah angka ODP dan PDP yang ada di seluruh kabupaten dan provinsi yang ada di Indonesia nah dari sini lalu kami tahu bahwa setiap kabupaten dan kota juga provinsi itu memiliki penampilan atau visualisasi melaporkan kasus COVID-19 ini berbeda-beda yang kami temukan pelaporan ODP dan PDP yang meninggal itu belum seragam kenapa kami fokus PDP dan ODP yang meninggal kembali lagi kasus angka kematian yang kami duga dari awal under-reporting itu masih banyak banget nah dan 11 April upaya kami ini seolah-olah ini ya gayung bersambut 11 April itu WHO memberikan update panduan untuk mencatat kematian terkait COVID-19 jadi WHO menganjurkan jadi cara pencatatan kematian terkait COVID-19 itu harus menyertakan jadi mereka yang meninggal dengan menunjukkan gejala klinis COVID-19 itu harus dicatat sebagai korban COVID-19 selama ini yang dilaporkan oleh pemerintah secara resmi itu itu hanya angka positif yang meninggal jadi artinya artinya mereka yang meninggal secara positif itu adalah mereka yang sudah di tes PCR dan hasilnya positif bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap tes PCR itu jadi kalau meninggal berarti mereka tidak tercatat sebagai kasus positif COVID-19 nah makanya di beberapa daerah di kabupaten kota yang mengikuti anjuran pencatatan WHO itu itu sebenarnya sudah banyak kita sudah punya 22 provinsi yang mengikuti anjuran pencatatan kematian sesuai dengan yang dianjurkan oleh WHO ini sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan juga bahwa CDC di Amerika sendiri sudah memperbarui ini makanya awal April itu pernah terjadi lonjakan kematian di Amerika tiba-tiba meningkat itu antara lain disebabkan oleh ada pengkoreksian data cara pencatatan bahwa mereka yang suspek COVID-19 itu dimasukkan juga dalam pencatatan sebagai korban data kematian COVID-19 nah di Inggris juga begitu tapi saya pengen memberikan apresiasi dulu ini ke beberapa 22 kabupaten 22 provinsi dimana beberapa kabupaten kota yang memiliki pencatatan ODP-PDP ada Banten Bengkulu DIY DKI Jakarta DKI ini pencatatannya bukan ODP tetapi angka kematian secara umum kalau DKI kemudian Gorontalo Jabar Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Timur dan Bengkulu ini salah satu yang terbaik provinsi yang terbaik terbuka pencatatan data COVID-19 kemudian Sulawesi Utara itu juga yang tadinya gak ada pencatatan ODP dan PDP meninggal tiba-tiba tanggal 28 April 28 Mei itu kami menemukan loh ini tiba-tiba ada grafik yang menjulang di Sulawesi Utara ternyata itu adalah mereka memperbarui cara mencatatnya dan yang meninggal itu 151 PDP tapi positifnya saya kira gak sampai 10 yang meninggal oke saya lanjutkan nah nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak lagi tapi saya pengen menunjukkan data yang kami ambil dari data resmi dari pemerintah ini ya ini data yang diambil per 29 Mei kalau gak salah kami pengennya sih merekap data ini setiap minggu ya nih teman-teman yang warna biru ini adalah data per 29 Mei yang berhasil dikumpulkan oleh semua tim relawan lapor COVID dari 479 kabupaten kota jadi belum 514 kabupaten dan kota kita belum memenuhi dan masih masih ya ini karena kerjaan rame-rame jadi masih banyak apa yang belum terupdate juga tapi dari yang belum banyak yang belum terupdate itu pun komposisinya seperti ini kalau ini data resmi kematian positif yang kuning ini adalah data angka ODP dan PDP yang meninggal misalnya nanti Bu Boni nanya loh Mbak kok ODP dimasukin oke ODP ini sebenarnya kami cuma mencatat aja ODP tapi kalau mengikuti definisi WHO itu kan orang yang menunjukkan gejala klinis kalau PDP itu gejalanya gejala klinisnya udah muncul ya kalau ODP mungkin enggak terus kemudian kami memisahkan dari 5.021 orang ini itu hanya 207 atau hanya 4%-nya aja ODP jadi masih signifikan itu perbedaan antara kematian positif yang selama ini artinya orang yang selama ini mendapatkan kesempatan terhadap tes PCR bagaimana dengan yang tidak mendapatkan kesempatan itu makanya ini kami juga sebenarnya pengen menanyakan sedikit pengen mendapatkan klarifikasi pemerintah kan memiliki 102 kota kabupaten yang tidak terdampak COVID nah itu indikasinya sebenarnya seperti apa sih kalau misalnya apakah ditentukan dengan tidak adanya kasus bagaimana kemudian tes yang sudah dilakukan di 102 kota atau kabupaten tersebut apakah tesnya sudah dilakukan juga atau tidak karena without any testing we cannot find any cases kayaknya sih kurang lebih seperti itu enggak tahu benar enggak ya buboni mungkin saya bisa dikoreksi nanti oke saya ini ilustrasi dari pie chart tadi kemudian nah ini sebentar ini nanti aja saya kembali tapi saya mau ke sini tadi buboni juga sudah menyinggung sedikit ini sedikit perbandingan aja ya data yang kami kumpulkan untuk mengilustrasikan apa yang tadi saya barusan saya sampaikan kenapa testing itu perlu dan kenapa WHO juga menganjurkan enam kategori agar suatu negara itu bisa melonggarkan apakah itu lockdown atau KFSBB dan lain sebagainya itu harus memenuhi enam kategori ya antara lain adalah jumlah tes kemudian fasilitas kesehatan dan lain sebagainya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Boni tapi saya pengen fokus kepada tes PCR mengingat tadi Bu Boni menyatakan bahwa kita tuh masih kurang banget bahkan kita kalau dibandingkan Malaysia itu seper28 kapasitas testing kita sama negara tetangga tapi sebagai ilustrasi saja ini kalau pemerintah itu kan sudah men-set target pemerintah men-targetkan bahwa per hari itu pemerintah memiliki target 10.000 tes per hari wah keren banget kita harus apresiatif banget tetapi kemudian kita perlu lihat juga 10.000 per hari bahkan belakangan ini sudah melampaui itu ya kadang-kadang 11.000 pernah 14.000 13.000 12.000 tes per hari secara nasional tapi kita coba lihat dulu per 30 Mei data yang kami kumpulkan di DKI itu ada 138 138.000 sekian 999 spesimen yang dites Jabar itu ada 15.363 yang dites spesimen kalau nggak salah ini saya ambil datanya dari PIKOBAR kalau yang Jabar kalau yang DKI pada saat itu masih ngitung manual ditambahkan tapi DKI itu karena menurut kami datanya cukup progresif cukup lengkap dan sangat membantu warga untuk mencari informasi yang tepat tentang COVID-19 jadi kami gampang aja cari datanya di DKI kalau mau hitung-hitungan matematika sedikit itu jumlah tes PCR yang sudah dilakukan di DKI dan Jabar per tanggal 30 Mei itu mencapai 154.362 artinya ini tuh 49,5% dari total keseluruhan jumlah tes yang sudah dilakukan di Indonesia bayangkan untuk DKI dan Jabar itu mengambil porsi hampir 50% dari seluruh kapasitas tes yang sudah dilakukan bukan kapasitas seluruh tes real yang sudah dilakukan di seluruh Indonesia jadi 51%-nya itu atau 50%-nya itu dibagi di seluruh 32 provinsi yang ada di Indonesia nah gak tahu nih prinsip distributif justice-nya ini seperti apa mungkin nanti Mbak Ibu Bivitri bisa menjelaskan terutama dari sisi pemenuhan hak kesehatan hak hidup manusia saya kira ini cukup penting banget karena ini isunya bukan cuma isu kesehatan aja tapi isu sudah melampaui dari itu itu masuk human right issue juga inilah yang kemudian saya pikir mesti kita dorong terus supaya jumlah tes itu terdistribusi secara proporsional sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh atau mendekati gambaran yang nyata yang ada di lapangan mengenai jumlah kasus tersebut kalau misalnya ada yang tanya lah itu di DKI banyak tesnya mbak soalnya DKI kan memang kasusnya banyak betul DKI awalnya adalah epicenter tapi sekarang sudah pindah ke Jawa Timur sudah pindah ke Kalimantan Selatan sudah pindah ke Sulawesi Selatan dan ini sudah menyebar ya transmisinya hampir ke berbagai wilayah dan lokasi sebentar saya ingin balik lagi tadi ada yang ingin saya sampaikan soal oke jadi kalau menyambungkan dengan topik new normal ini saya pikir menurut kami belum saatnya juga new normal ini dipaksakan diberlakukan karena mengingat angka yang dijadikan sebagai landasan itu masih kami pengen bertanya dengan adanya jumlah kasus yang seperti ini apakah sudah tepat karena gini kalau menggunakan basis data penghitungannya angka kematian yang sudah di tes PCR itu rasanya karena datanya itu karena ada masalah dengan pelaksanaan ya atau distribusi tes itu sendiri menurut saya nggak tahu deh nanti mungkin saya pengen tanya ke dokter Boni apakah ini sudah cukup untuk dijadikan bukti bahwa data kematian ini bisa menjadi salah satu komponen variable untuk membangun sebuah kurva epidemi atau juga mengukur angka reproduksi dasar tadi karena ini angka kematiannya ini yang digunakan tentu saja kematian yang positif belum mencerminkan mereka-mereka yang tidak memiliki akses tes nah kami kebetulan baru saja kemarin itu kami melaunching hasil pertama survei indeks persepsi warga DKI terhadap new normal mereka itu siap atau tidak kurang lebih seperti itu kita bekerjasama dengan Resilience Lab dari Nanyang Technological University dan kita membuat survei singkat ini sengaja untuk disiapkan karena kita sudah melihat rencana pemerintah cukup matang dan terstruktur untuk membuka pelaksanaan tatanan kehidupan baru new normal oke kita cek deh bagaimana situasi warga dan persepsi warga nah ternyata kesimpulannya warga itu antara kurang siap dan agak siap kalau mau dinyatakan siap itu harusnya minimal skornya 4 tapi ini masih 3,46 kalau secara matematika kalau 3,46 ya 3,5 boleh lah atau ya belum siap lah ya jadi untuk warga DKI ini khususnya untuk warga DKI saya kira dari saya itu dulu mungkin Mbak Amira nanti kita bisa diskusi lagi lebih lanjut terima kasih banyak terima kasih banyak Mbak Irma tadi sudah disampaikan bagaimana kegelisahan yang sudah muncul sebelum ASUS 1,2,3 bahkan diumumkan itu yang jadi penggerak kenapa akhirnya mesti bikin lapor COVID-19 dan dari setelah menjalankan sudah menggerakan relawan lapor COVID-19 kemudian terlihat apa namanya ada cara data itu dikumpulkan itu ternyata perlu input dari berbagai perlu juga input dari masyarakat apakah sudah tepat apakah setiap misalnya tadi dibilang pelaporan setiap daerah itu punya mengikuti aturan berbeda-beda dalam mencatat sebagian macam laporan kemudian sampai pada akhirnya pada 11 April WHO mengeluarkan guideline pencatatan yang namanya ini kalau ngomongin tentang data juga banyak orang yang kemudian skeptis emang iya kematiannya sekecil itu atau emang iya yang positif sekecil itu apa namanya mungkin banyak juga di berita yang orang-orang jadi bikin resah gitu kayak kalau ngecek jumlah orang yang dimakamkan aja itu kok juga kok gak cocok ya sama data yang disampaikan pemerintah akhirnya ternyata perlu juga untuk apa namanya warga ikut melaporkan apa sih yang mereka alami di sekeliling mereka Mbak Irma ini menampilkan ini lagi ya data lagi mungkin mau dilanjutkan disampaikan ini cuman mau menyampaikan saja mungkin Bapak Ibu bisa pergi ke peta laporkovid19.org untuk mengetahui sebarannya ya ini hasil dari kami semua teman-teman relawan laporkovid yang tersebar dimana-mana ini kita setiap hari memasukkan data dan datanya bisa dilihat disini kalau petanya dikecil ini bisa kelihatan disini ya misalnya angka yang positif ini kebetulan saya ngeklik Jawa Timur positif itu 721 yang meninggal positif Jawa Timur itu sudah melakukan tes yang banyak juga kemudian PDP yang meninggal 657 ODP yang meninggal 105 satu lagi tadi saya kelupaan untuk menyebutkan bahwa saat ini kami juga mendorong pemerintah untuk membuka secara transparan berapa sih sebenarnya jumlah tes PCR yang dilakukan di setiap wilayah karena laboratorium PCR kan setiap hari pasti semakin hari itu selalu ditambah oleh pemerintah untuk supaya memenuhi supaya proporsional kurang lebih maksudnya pemerintah seperti itu tapi kita pengen tahu datanya itu ada dimana saja dan kapasitasnya berapa karena hanya dengan mengetahui jumlah kasus atau angka yang meninggal plus jumlah laboratorium atau jumlah spesimen yang sudah dites saja itu baru kita rasanya punya data yang lebih lengkap untuk bisa menyatakan bahwa sebaran kasusnya itu seperti ini untuk ngomong sebaran kasus saja itu memang perlu untuk mendapatkan kasus itu perlu tes kalau tesnya sedikit ya kasusnya pasti sedikit kurang lebih kayak gitu lah nah jadi ini ini sebagai informasi aja buat teman-teman nanti kalau misalnya petanya di semakin petanya dibesarkan gitu ya nah ini setiap kota ada nih nah misalnya seperti ini ini di Jogja ini yang meninggal PDP-nya banyak banget tapi positifnya hanya 4 oke itu aja silahkan oke terima kasih Mbak Inma tadi apa namanya juga kayaknya juga ini jadi poin yang masyarakat juga perlu sadar kali ya apa namanya untuk ikut bertanya kapasitas tes PCR yang ada di daerah sebenarnya di daerah kita sendiri itu ada berapa karena tentu kita udah tahu yang apa namanya pernyataan presiden kalau nggak salah yang bilang target pemerintah sampai 10 ribu per hari tapi distribusinya bagaimana atau kayak distribusinya apakah sudah bagaimana jumlah tes PCR itu didistribusikan terus mungkin juga mau nambahin ini sedikit lapor COVID-19 kan berbasis relawan ya jadi kita mau ikut mengundang teman-teman atau yang menonton di Facebook juga untuk menjadi relawan lapor COVID-19 kebetulan ada dari perkumpulan baca juga ikut jadi relawan terus tadi Mbak Irma menyebut tentang hak asasi manusia ini Mbak Irma tadi sudah sedikit mulai sudah mulai ngelempar beberapa topik pembahasan yang bisa dibahas sama Mbak Bivitri mungkin aku mungkin kita juga mau nambahin ini sih selain dari hak asasi manusia mungkin juga bisa memberikan penjelasan mengenai penegakan hukum dan korupsi misalnya kayak perku nomor 1 tahun 2020 itu banyak yang melihat ada nuansa koruptif apa namanya ada potensi apa namanya apa sih imunitas kalau nggak salah ya imunitas ada imunitas disitu terus Mbak Bivitri mungkin bisa cerita tentang potensi masalahan hukum dari perku nomor 1 tahun 2020 terus juga selain itu masalah ini sih masalah proses legislasi yang sedang berlangsung saat ini kayak kita banyak mendengar pembahasan legislasi yang keluar dari DPR kok sepertinya nggak banyak ada korelasinya dengan COVID misalnya kayak undang-undang miner padisahkan terus omnibus lo tetap dilanjutkan RU masyarakat dan juga sempat naik RU MK juga sempat naik mungkin Mbak Bivitri bisa cerita tentang HAM perku nomor 1 2020 dan juga proses pagi saat ini berlangsung oke terima kasih Amira assalamualaikum warahmatullahi selamat siang menyelang sore jam 2 sekarangnya jam 2 lebih nah pertama-tama saya senang sekali bisa ngobrol sama Mbak Boni dan juga Irma kawan lama saya karena begini Amira jadi saya sendiri sebagai orang yang mengamati hukum dan kebijakan dan juga di keluarga karena kami tiap malam suka nonton berita-berita dari luar negeri segala macam memang seringkali tahu merasa bahwa memang ada yang salah dengan pengambilan kebijakan dan penegakan hukum selama COVID-19 ini dan kami selalu bilang ini nggak pakai data sih bikinnya tapi saya sendiri maupun orang-orang rumah saya sebenarnya nggak ada yang punya apa namanya data seperti halnya yang dimiliki oleh Mbak Boni maupun Irma dan kawan-kawan dengan lapor COVID-19 itu jadi saya senang sekali pada kesempatan kali ini biasanya saya ngomongnya semua pasti sama orang hukum sekarang ngobrolnya sama teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat sehingga jadi betul-betul lebih menguatkan apa yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita memang mau bicara mau bikin hukum mau bikin kebijakan basisnya harus selalu data dan ini yang sebenarnya kacau sekali di negara ini karena banyak sekali pengambilan keputusan terutama dalam konteks pandemi COVID-19 ini yang ternyata sudah disampaikan tadi kok beda dengan data yang ada bahkan datanya pun yang selama ini disiarkan setiap hari oleh pemerintah bisa dikasih tanda tanya kita hargai usaha pemerintah tapi kok datanya ini apakah betul bisa dipertanggungjawabkan nah kemudian saya kira juga pemilihan topik ini bagus ya karena bagusnya begini tadinya saya cuma sekelewatan saja dengan topik apa apa yang abnormal dari new normal ini tapi sesungguhnya ini punya makna yang mendalam jadi bagus Mas Neles Mas Mual juga Amira dan teman-teman baca lainnya di sekretariat kalau kita pikirkan secara mendalam soalnya begini buat saya terutama kalau kita refleksikan secara mendalam kita memang mesti hati-hati dengan yang disebut dengan new normal ini new normal itu apa sih kebetulan kawan-kawannya Mbak Irma kan punya lagunya normal yang baru new normal tapi bahayanya begini new normal itu kan sesuatu yang akan dianggap normal dia mungkin benar dan bisa kita terima sebagai normal yang baru tapi mungkin sebenarnya salah tapi kita dipaksa untuk menjadikan dia new normal yang baru jadi sebenarnya dalam sekali nih keren nih Mas Mul sama Mas Neles bikin topiknya nah berangkat dari situ saya ingin mengatakan bahwa buat saya yang boleh menjadi normal yang baru itu hanya dalam soal perilaku dalam kesehatan masyarakat dan mungkin ekonomi dan satu catatan lagi apalagi dengan hadirnya Mbak Irma disini dan kawan-kawan aktivitas dari masyarakat sipil itu yang bisa dan saya kira perlu kita terima menjadi normal yang baru yang positif sekali semuanya ya semua orang jadi rajin cuci tangan terus saya suka gemes dulu terus terang aja ya di kita kan agak jarang ya orang suka cuci tangan kadang-kadang dari toilet mohon maaf nih kadang-kadang suka nggak cuci tangan juga langsung keluar gitu kayaknya sekarang perilaku kesehatan mulai berubah lebih baik gitu tapi di luar itu menurut saya apalagi dalam konteks hukum nggak bisa ada new normal kenapa? jadi begini kalau dalam pembuatan kebijakan dan hukum serta penegakan hukum sebenarnya nggak boleh ada new normal karena dalam hukum dan kebijakan nggak ada tuh yang namanya old normal atau new normal karena kerangka dasarnya harus sama ini yang seharusnya adalah hak warga negara gitu kalau hukum kalau saya suka ngomong dengan teman-teman yang bergerak di bidang hukum kita jangan lost in translation karena kita pakai biasanya pakai bahasa Inggris law gitu ya padahal sebenarnya kalau kita lacak akar-akarnya mengenai hukum negara dan seterusnya akar-katanya recht dalam bahasa Jerman ataupun Belanda kita ambil juga dari Belanda itu sebenarnya recht itu kata recht itu artinya tidak hanya hukum tapi hak jadi waktu dia lahir dulu waktu jaman-jaman Romawi dulu lahir sampai sekarang ini kita bicara hukum modern ya hukum dan hukum itu sebenarnya hukum negara itu sebenarnya dibuat untuk melindungi hak nah itu dulu basisnya saya mau meletakkan itu dengan kuat karena saya akan pakai kerangka itu untuk penjelasan berikutnya jadi kerangka dasarnya ketika kita mau membicarakan mengenai hukum dan penegakan hukum dan kebijakan dalam konteks apapun termasuk dalam konteks kesehatan seperti sekarang pandemi seperti sekarang maka yang harus dilihat adalah apakah hak asasi ini ada yang dilanggar atau tidak dan yang mendasar dipenuhi atau tidak oleh duty barrier-nya siapa itu duty barrier-nya negara gitu nah karena hukum itu bukan sekedar teks atau pasal tapi dia sebenarnya prinsip relasi negara dengan warga negara gitu jadi pada akhirnya dia adalah soal mengakui memenuhi dan melindungi hak-hak warga negara nah jadi dengan itu berangkat dari situ saya ingin menampilkan powerpoint maksudnya nih biar ada kerangkanya ya kita gak ngalor ngidul dan supaya tidak disalahpahami sekarang lagi ngetrend nih Mbak Mira mensalahpahami diskusi jadi saya mau ada tertulisnya juga supaya juga tidak disalahpahami jadi dengan itu maka saya punya tiga pokok bahasan berdasarkan pertanyaan kunci yang diberikan oleh Panitia pertama dari aspek kerangka hukum kedua dari aspek pemenuhan hak dan ketiga dari aspek kelembagaan nah ini gak akan panjang-panjang saya mau yang penting tadi kerangkanya aja dulu soal hak asasi itu tapi saya ingin bercerita sedikit dulu ada respons konstitusional terhadap pandemi nah respons ini kalau dalam hukum sebenarnya respons konstitusional kalau kita lihat di konstitusi begitu ada dua pasal yang nyambung dengan apa yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan oleh pemerintah apa namanya dalam menyikapi pandemi ini karena kan kita negara hukum ya jadi semuanya kerangkanya itu harus penuh memenuhi konstitusionalisme itu pertama keadaan bahaya ada istilah keadaan bahaya di pasal 12 undang-undang dasar ada lagi istilah namanya kegentingan memaksa pasal 22 konstitusi kegentingan memaksa ini mungkin teman-teman akan sering dengar dari konteks perpu raturan pemerintah terganti undang-undang itu harus hanya bisa dikeluarkan kalau ada hal-ihwal kegentingan memaksa nah tapi dari segi kerangka peraturan sesungguhnya yang sekarang ini kita gunakan adalah undang-undang kekarantinaan kesehatan undang-undang penanggulangan bencana tahun 2007 itu asalnya kemudian ada juga undang-undang wabah penyakit menular dari tahun 1984 nah bagaimana dengan undang-undang keadaan bahaya yang saya sebut di yang pertama ini itu sudah tidak kontekstual karena yang kita punya itu undang-undang keadaan bahayanya ini ya sebenarnya ini dulu dibuat dalam konteks pemberontakan tahun 59 soalnya nah jadi ada sebagian pihak yang berpendapat misalnya Prof. Jimli Asyidiki yang mengatakan harusnya karena respons konstitusionalnya cuma dua ini yang ini dibenerin nih direvisi dulu harusnya harusnya ya tapi kita tahu waktu itu mau main langsung dipakai saja jelas bahaya malah Prof. Jimli pun juga tidak setuju kalau undang-undang keadaan bahaya mau diterapkan dalam konteks yang sekarang karena pendekatannya keamanan betul kita bicara darurat sipil darurat militer dan darurat perang padahal kita bicara daruratnya darurat kesehatan nah tapi baiklah itu tidak kita gunakan bagus tidak kita gunakan maka sebenarnya tiga hal yang kita gunakan ini tidak jatuh dimanapun dari respons konstitusional itu memang ada disini perpu tapi nanti ini kita bahas sendiri ya perpunya ya tapi saya ingin menunjukkan dulu perangkah hukumnya jadi kalau dari segi perangkah hukum kita sudah punya banyak sekali saya tidak masukkan semuanya disini ada peraturan otoritas jasa keuangan soal pelonggaran kredit segala macam saya tidak masukkan saya hanya ingin menunjukkan utamanya kalau teman-teman lihat tanggal-tanggalnya bagaimana lambannya respons tadi yang buat saya gemes tapi ya saya tidak punya data dan data dari pemerintah saya juga seringkali bertanya-tanya ini benar gak ya kok kayaknya masa yang dites gitu loh jadi persis saya senang sekali dapat konfirmasi dari Mbak Boni dan Irma karena tanda tanya besar di kepala saya itu betul terkonfirmasi jadi kalau kita lihat tanggal-tanggalnya saja kelihatan sekali betapa tidak responsifnya sesungguhnya pemerintah ketika itu tidak responsif karena kita bisa lihat bahwa sebenarnya pemerintah itu baru mengeluarkan kebijakan yang besar-besar dan penting pada tanggal 31 Maret akhir Maret loh ini judulnya Maret tapi ini udah akhir Maret padahal kita tahu Januari kita sudah heboh Februari sudah heboh kemudian ada tadi Irma sempat cerita sedikit apa namanya pasien 0102 dan seterusnya baru keluar sebulan kemudian lebih nah dan kita kemudian lihat bahwa bahkan waktu awal pun saya ingat sekali apa saya juga mengomentari waktu itu ini apa yang mau dipakai kita mau pakai karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar ya heboh lagi ya kan terus tiba-tiba keluar darurat sipil aja katanya gitu semuanya tidak tepat begitu oke lah kemudian yang dikeluarkan adalah PSBB yang dipilih maksud saya adalah PSBB disini ya keluar PP21 ini yang sebenarnya adalah turunan dari undang-undang karantinaan kesehatan kemudian tapi unik ya dari segi hukum kita harus perhatikan bahwa PP itu biasanya tidak se-konkret ini menyebut COVID sebenarnya yang diminta oleh undang-undang karantinaan kesehatan adalah PP yang menjelaskan lebih lanjut undang-undang itu secara umum jadi tidak spesifik mengenai COVID-19 tapi baiklah saya kira tetap kita perlu apresiasi pemerintah yang paling tidak walaupun terlambat kemudian mengeluarkan kebijakan ini nah kemudian keluar kepresnya ini kan pijakan kita sama-sama sampai sekarang mengenai penetapan darurat kesehatan masyarakat kemudian perpunya nanti ya yang akan dibahas secara khusus nah kemudian yang jadi perdoman untuk menerapkan PSBB ini Permenkesnya nomor 9 2020 nah tapi uniknya teman-teman bisa lihat dari 31 Maret keluarlah gitu 13 April dua minggu kemudian kepres 12 nah bedanya apa waktu itu pada teman banyak yang nanya ini apa bedanya sih jadi sebenarnya perbedaannya hanya di implementing agency-nya siapa orangnya yang mengelola peraturan itu kepres 11 2020 penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat itu implementing agency-nya adalah Menteri Kesehatan sementara kepres 12 karena dia bencana bencana nasional dia implementing agency-nya adalah presiden dan dalam hal ini dibantu oleh BNPB BNPB Memang kemudian BNPB punya gugus tugas percepatan penanganan COVID dari Maret sudah dibikin gugus tugas percepatan dan kemudian waktu melaksanakan Permenkes ini juga dibantu oleh gugus tugas cuma pertanyaan besarnya dan ini akan saya bawa nanti ke diskusi berikutnya adalah mengapa kita kemudian membutuhkan satu badan lain tidak Kementerian Kesehatan saja secara tata negara menurut saya jadi tanda tanya juga karena sebenarnya kan delegasi mengenai kesehatan adanya di tangan Menteri Kesehatan apakah ini pertanyaan ya sifatnya apakah ini berarti sesungguhnya ada ketidakpercayaan terhadap Menteri yang seharusnya menangani isu ini itu tanda tanya besar nah jadi kemudian saya ingin masuk dari aspek pemenuhan hak nah yang ingin saya katakan begini kebijakan publik itu adanya di wilayah kepentingan publik ya maka buat saya dia selalu harus bekerja di tiga harus punya pijakan di tiga hal pertama dia bekerja dalam wilayah etik penyelenggara negara artinya apa kebijakan itu kalau ternyata dia diskriminatif maka dia tidak layak menjadi kebijakan publik gitu ya misalnya begini herd community herd immunity immunity misalnya saya selalu salah nyebut ini herd immunity yang kita sudah dapat klarifikasi katanya itu bukan kebijakan pemerintah Indonesia tapi yang ingin saya saya hanya ingin menjadikannya contoh bahwa itu contoh sebuah model kebijakan publik yang tidak layak menjadi kebijakan publik karena secara etik dia salah kenapa karena dia akan mendiskriminasi sebagian orang ketika mau mencapai imunitas tertentu itu itu sebagai misal saja ya kita tidak menerapkan itu memang maka pertanyaan Irma tadi soal bagaimana misalnya kalau ada apa namanya kebijakan untuk memberikan tes atau apapun yang kemudian sifatnya juga tidak menyentuh semua bagian masyarakat ada diskriminasi ada akses yang tidak sama maka dia sebenarnya juga keliru karena kebijakan publik harus masuk ke wilayah ke semua aspek masyarakat kemudian yang kedua dia juga bertumbuh pada pemenuhan hak asasi tadi sudah saya sampaikan dan yang ketiga ini yang tadi saya diskusi masukkan di awal diskusi saya bahwa saya senang diskusi dengan para pemegang data harusnya pembuatan kebijakan harus didasarkan pada data dan harus ada monitoring dan evaluasinya yang parameternya jelas gitu kayak misalnya parameter new normal itu apa sih mungkin nanti Mbak Irma maupun Mbak Boni bisa menyampaikan parameter new normal itu apa di negara lain saya sudah dapat mungkin teman-teman juga sudah dapat banyak sekali berita yang jadi pertanyaan apakah kita sudah memenuhi parameter itu sekali lagi kebijakan itu harus jelas parameternya gak bisa hanya berdasarkan apa namanya keinginan keinginan ataupun kekhawatiran ataupun asumsi tapi harus dengan data nah jadi dengan itu saya ingin masuk ke persoalan penegakan hukumnya nah kita tahu wacananya belakangan ini soal dikerahkannya personal TNI Polri untuk menjaga kedisiplinan protokol kesehatan ya misalnya itu itu saja agak apa ya ada oksimoron juga sih untuk bilang bahwa ini ada pelonggaran ada new normal tapi penegakan hukumnya diperkeras gitu jadi saya waktu pertama kali baca berita ini apa yang mau diperkeras ya katanya dilonggarkan anyway itu satu yang kedua juga misalnya yang ini ya polisi pukuli warga dengan rotan karena tak pakai masker ini yang makanya tadi saya jadikan dasar waktu awal penegakan hukum betapapun kita mau bilang ini ini loh utilitarian loh pokoknya demi pentingan masyarakat banyak menurut dong tapi pukul itu gak boleh itu melanggar HAM sebenarnya ya misalnya itu dan ini yang menyakitkan hati sekali ini waktu awal-awal saya yakin teman-teman juga banyak bagaimana waktu mendisiplinkan orang itu seorang pengamen gitarnya itu sampai dirusak oleh Satpol PP gak boleh sampai sebegitu jadi penegakan hukum jadi yang saya katakan dengan cuplikan-cuplikan berita ini adalah penegakan hukum berdasarkan hak asesi manusia itu gak boleh dianggap jadi bisa dilanggar begitu saja karena karena pandemi gitu karena kan saya kadang-kadang ada anggapan ini pandemi gak apa-apalah ini semuanya harus disiplin dipukul aja gak bisa HAM itu tidak bisa di abaikan begitu saja kalaupun atau misalnya orang yang kemudian gak boleh mengkritik pemerintah karena akan mengacaukan jadi harus dibungkam sementara pandemi nanti malah jadi kacau gak bisa karena bahkan dalam hukum ketika mau menerapkan keadaan darurat misalnya ya tadi kita gak pakai itu tapi saya mau menggunakan permisalan saja karena dalam hukum tata negara ada tuh yang namanya hukum tata negara darurat gitu dimana memang pemerintah bisa menunda dulu keberlakuan beberapa hak asasi manusia gak semuanya ya karena ada yang namanya non-derogable rights yang gak boleh dikesampingkan dalam kondisi apapun itu apa namanya bisa ditunda dulu tapi harus ada jangka waktunya nah jadi harus ada jangka waktunya harus dengan undang-undang yang artinya waktu rakyat harus terlibat dan kemudian juga tetap harus ada ukuran-ukurannya jadi ngancurin gitar ya yang mungkin adalah mata pencarian sepengamen itu dan lain sebagainya gak bisa gitu nah jadi yang ingin saya juga katakan dengan soal penegakan hukum ini adalah kita ini juga terutama para ini ya pembuat hukum di negara ini seringkali berpikir bahwa perilaku masyarakat dan penegak hukum di hadapan hukum itu hanya disebabkan oleh satu faktor yaitu ketakutan akan sanksi nah ini yang keliru jadi seakan-akan kalau kita gebuk orang kalau kita patahin gitar orang kalau kita pakai tentara orang akan nurut sama negara belum tentu karena ternyata karena orang itu berperilaku di hadapan hukum faktornya bisa banyak ya kalau saya sama teman-teman suka pakai parameternya BOP dan ENCITMAN apa namanya metode pemecahan masalah dalam pembuatan hukum itu bisa orang itu berperilaku tertentu di hadapan hukum bisa karena rule bisa karena opportunity bisa karena capacity bisa karena communication bisa karena interest bisa karena proses bisa karena ideologi rocipi kita suka pakai istilah begitu jadi ketakutan akan sanksi itu cuma satu tapi mungkin dia begitu karena dia harus bertahan hidup misalnya atau misalnya dia juga bingung soalnya pemerintahnya juga tidak memberikan kejelasan ini hukum yang mau dimana yang mau digunakan nah jadi kalau refleksi saya sih begini dalam soal penerapannya pemerintah memang terlambat mengambil kebijakan tadi Irma sudah bahas jadi saya tidak akan bahas di sini karena mungkin ketidakpercayaan pada sains saya tidak tahu saya tidak tahu apakah teman-teman yang punya data kalau saya memang bukan orang kesehatan jadi tidak punya data saya tapi apakah orang-orang yang punya data dan pengetahuan mengenai pandemi ini diajak bicara atau tidak sejak awal kemudian juga ada kebingungan penerapan kerangka hukumnya kemudian birokrasinya juga menurut saya apalagi waktu awal sekarang sudah lumayan karena dikritik perbaiki kita mengapresiasi itu tapi waktu awal itu berikurasinya as usual orang bisa dapat hasil tes orang yang sudah meninggal keesokan hari atau tiga hari kemudian baru dapat hasil tesnya waktu ditanya emang segitu lambatnya ya bukan teknologinya sudah maju ternyata karena ada birokrasinya yang harus dilawati sampai-sampai dinas kesehatan bahkan presiden bisa ngomongkan dulu ke masyarakat keluarga pasien baru dapatnya belakangan itu kan birokrasi sebenarnya kemudian juga ini yang saya sampaikan tadi tidak ada komando yang dari awal dari awal itu jelas paling tidak komunikasi publiknya karena ini kita kan waktu awal sekarang mungkin kita sudah mulai terbiasa waktu awal itu kita bingung ini apa sih yang terjadi saya aja waktu awal itu sempat agak stress depresi karena tiba-tiba harus kerja dari rumah tidak bisa begini tidak bisa begini depresi sehingga kalau tidak ada leadership yang jelas itu akan membuat kebingungan di tengah masyarakat nah dari aspek kelembagaan ada tiga isu yaitu hubungan pusat daerah delegasi presiden kepada menteri dan ketiga ini yang tadi Mbak Amira tanyakan soal wakil rakyat yang tidak merefleksikan aspirasi rakyat gitu jadi hubungan pusat dan daerah maksudnya apa saya melihat masih banyak tarik-menarik antara daerah dengan pusat dalam hal kebijakan dan juga bahkan dibawa ke isu politik apalagi di DKI Jakarta saya kira tidak usah panjang di sini tapi teman-teman yang menonton diskusi ini mengikuti diskusi ini bisa melihat bagaimana akhirnya soal pelonggaran atau tidak pelonggaran new normal atau tidak new normal itu tarik-menariknya kuat sekali untuk daerah DKI Jakarta ini karena ada perbedaan politik juga antara gubernur DKI Jakarta dengan kepala pemerintahan RI kemudian delegasian presiden kementeri ini yang saya maksud dengan pertanyaan saya tadi kenapa sih kapasitas menteri kesehatan bahwa ia kemudian menanggapi dengan jokes dan dengan tidak pakai data jangan kan pakai data bahkan sudah ada pasien yang sembuh itu pasien 0102 yang sembuh acaranya adalah tanpa ada protokol apapun minum jamu maksudnya silakanlah orang-orang kesehatan mengementari tapi buat saya itu menunjukkan kapasitas yang menjadi pertanyaan besar sehingga kemudian pada saat implementasi kebijakan pun malah dibentuk gugus tugas COVID-19 kalau dalam kondisi yang baik delegasi ini delegasi pemerintahannya harusnya pemerintahan pemerintahan kesehatan harus punya kapasitas yang mumpuni di situ orang pinter semua kok di situ harusnya dan yang ketiga ini yang wakil rakyat tidak merevelisikan aspirasi rakyat ini kita tahu bahwa bukannya ngomongin apa yang jadi perhatian kita bersama yaitu pandemi COVID-19 DPR malah membahas sudah meloloskan RUU Mineral Batu Barak itu protesnya luar biasa dan nanti silakan teman-teman juga buka di Youtube sudah ada mestinya sidang rakyat untuk sebagai tanda protes kenapa itu RUU bisa keluar secara tiba-tiba tidak ada yang tahu tidak ada jadwal tiba-tiba diketok dan tentu saja begini dalam situasi pandemi seperti ini kita kan tidak akan bisa datang ke DPR RDPU rapat dengan pendapat umum biasanya kan organisasi nama merintah organisasi profesi atau siapapun stakeholders dalam suatu undang-undang bisa datang ke DPR saya tidak bicara demonstrasi bahkan datang secara resmi rapat dengar pendapat umum oh kami tidak setuju pasal ini 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 dan seterusnya berdialog dalam kondisi seperti ini tidak bisa bahkan rapat DPR saja sama kayak kita sekarang daring ada beberapa teman yang mencoba masuk beberapa dibiarkan karena dianggap publik dibiarkan untuk menjadi penonton yang pasif diskusi seperti ini tapi beberapa lagi ada yang ditendang oleh adminnya ditendang ditendang terus karena ternyata tertutup tapi ini saja menandakan pasal 96 dari undang-undang tentang kebentukan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan partisipasi masyarakat tidak terpenuhi bukan hanya undang-undang minerba undang-undang cipta kerja itu juga luar biasa mengerikannya karena dampaknya sangat besar jadi kalau misalnya tidak ada partisipasi masyarakat bahaya sekali nanti karena kita tidak bisa memberikan masukan dan bahkan bayangkan revisi tadi Mbak Amira sempat menyampaikan revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pandemi dengan ekonomi juga tidak ada kalau cipta kerja mungkin masih ada bisa argumentasi itu walaupun saya tidak setuju tapi revisi undang-undang MK itu hanya soal berapa usia minimum dan maksimum Hakim Konstitusi apa kaitannya sama kesehatan saya tidak mengerti mungkin anggota DPS juga tidak ada yang mengerti tapi ini yang tidak nyambung jadi ini yang bagian-bagian akhir karena sudah masuk kecatatan kritis jadi teman-teman kalau pertanyaannya makna new normal itu apa menurut saya dalam hukum dan kebijakan tidak boleh ada new normal karena kerangka dasarnya selalu harus sama yaitu hak asasi jadi yang yang abnormal yang boleh jadi new normal harusnya hanya soal perilaku dalam kesehatan yang tadi ya cuci tangan lebih bersih dan sebaik itu new normal yang bagus banget new normal yang tidak bagus tapi memang harus dihadapi yaitu ekonomi kita tahu tingkat pengangguran tinggi sekali krisis ekonomi pasti bahkan negara-negara yang secara ekonomi sangat mapan seperti Jerman dan Amerika Serikat sudah pasti akan mengalami krisis ekonomi apalagi kita itu yang harus dihadapi dan kemudian yang ketiga ini yang keren banget ini adalah abnormal yang didukung terus jadi new normal yaitu kekuatan masyarakat sipil seperti Irma dan kawan-kawan di lapor COVID-19 ini ini buat saya ini kan ada artikelnya juga ya yang waktu itu membuat saya dan teman-teman lega oh masyarakat sipil kita enggak segitu-gitu menurunnya karena kita ternyata begitu banyak solidaritas ya warga bantu warga hal-hal mulai dari yang karitatif sifatnya membagi-bagikan makanan sampai yang sifatnya data seperti lapor COVID-19 gitu tapi juga ada tantangan yang besar ya pengangguran, kesejahteraan rakyat dan dalam pemenuhan HAM nah terakhir tapi catatan saya soal abnormal yang jangan sampai jadinya normal adalah paling tidak ada empat hal pertama penegakan hukum dengan melibatkan alat negara dalam konteks pertahanan jadi kalau kita belajar tata negara itu ada pertahanan ada keamanan tentara itu sebenarnya pertahanan dia dengan orang dari luar polisi itu keamanan internal nah ini dikerahkan bahkan tentara untuk paling tidak begitu rencananya saya belum lihat realisasi konkretnya jadi untuk menerapkan new normal ini menurut saya ini kebijakan yang keliru karena tidak pada tempatnya di sini ya kemudian yang gak boleh juga jadi new normal ada tidak bersambungnya wakil-wakil dengan aspirasi orang-orang yang diwakilin jadi hentikanlah itu RU Cipta Kerja ini sampai kita betul-betul bisa berpartisipasi dengan cara yang baik kemudian ketidaksiapan birokrasi untuk bereaksi cepat termasuk penggunaan data dan lain sebagainya dan juga jangan juga jadi new normal untuk membuat delegasian ke lembaga baru karena ketidakmampuan lembaga yang sebenarnya bertugas untuk itu dan tapi saya ingin membawanya ke tone yang positif ya teman-teman karena saya melihat ini semua sebenarnya jadi momentum reformasi atau perbaikan sistemik teman-teman dalam hal hak atas kesehatan saya mencoba melihat silver lining-nya ini orang kita harus coba ya selalu melihat silver lining saya kira di luar kritik-kritik yang tentu saja harus juga kita sampaikan tapi begini hak atas pelayanan kesehatan ini sudah lama terbengkalai masuk dalam kacamata kita kita bicara banyak hal lainnya karena masih banyak dalam konteks HAM ketertinggalan Indonesia tapi hak atas pelayanan kesehatan itu wah orang-orang benar-benar tidak terlalu banyak memberi perhatian bahwa ternyata mahal terbuka rumah sakit bahwa ternyata bisa ada skema apa namanya universal coverage kayak BPJS yang seharusnya juga tidak mahal dan seterusnya itu selama ini kan gak masuk dalam wacana publik nah buat saya ini penting untuk kemudian melihat kapasitas data kesiapan data kesehatan kesiapan kementerian kesehatan kesiapan rumah sakit rumah sakit dan seterusnya ada perbandingan apa tuh mungkin Irma sama Mbak Boni pasti lebih tahu perbandingan apa namanya bed apa namanya tempat tidur rumah sakit dengan jumlah penduduk yang ternyata kita kok kecil banget dan seterusnya itu buat saya itu momentum untuk kemudian melakukan reformasi yang lebih mendalam soal itu dan reformasi politik dalam arti soal misalnya gimana nih politisi kita mungkin kita harus melihat lagi partai-partai politik kita harus melihat lagi siapa yang layak nanti kita pilih pada pemilu yang akan datang dan hal-hal seperti itu gitu sementara kalau pertanyaan Mbak Amira tadi Perpusatu 2020 kalau saya melihatnya begini Perpusatu 2020 itu memang ada dugaan untuk pasal 27 ya terutama yang mengatakan tidak bisa dibawa ke ranah pidana maupun perdata tapi sebenarnya ada sambungannya tuh sepanjang dilakukan dengan itikat baik ya dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan nah sebenarnya dengan perkataan itu secara perancangan peraturan ya tentu saja ada atau tidak ada pasal itu begitu masuk wilayah kalau ada kasus begitu masuk ke wilayah pengadilan harus ada pembuktian di soal etikat baik dan kesesuai dengan peraturan perundang-undangan pertanyaan besarnya Mbak Amira menurut saya adalah kenapa pasal itu mesti masuk gitu jadi bahwa ada semangat untuk membuat membuat kebijakan tidak takut dalam membuat kebijakan seperti hanya BLBI yang kemudian menjadi kasus itu sebenarnya tujuannya gitu tapi apakah itu imunitas saya kira kalau dari segi hukum kita mesti cek lagi nih karena imunitasnya imunitas dalam arti ada layer-layer berikutnya yang harus dipenuhi ada lapisan karena apa itu etikat baik apa itu sesuai peraturan perundang-undangan yang harus dibuktikan di pengadilan tapi dia tidak serta-merta jadi kayak selimut yang bikin imun gitu karena begitu masuk ke ruang pengadilan memang itulah yang harus dibuktikan nah itu masukan dari saya untuk pemicu diskusi terima kasih Mbak Amira terima kasih Mbak Bifitri ini mungkin bukan cuma saya aja yang semangat pas mendengar Mbak Bifitri ngasih paparan berasa kayak kayak dapat kuliah gitu ini yang menarik buat saya tadi ada apa namanya kita kembali ke akar dari hukum itu reks itu adalah aspeknya tentang kemenuhan hak ini jadi hal yang menjadi hal yang harusnya sentral dalam pembuatan kebijakan atau dalam perumusan kebijakan terus kemudian tadi Mbak Bifitri menyebutkan kalau misalnya ngomongin new normal di dalam hukum itu harusnya tidak boleh ada karena kalau kita ngomongin new normal itu konteksnya kalau Mbak Bifitri yang bisa ada new normal ya kesehatan tapi kalau misalnya hukum tidak bisa karena nyawanya ada di pemenuhan hak itu tadi terus juga Mbak Bifitri juga menyampaikan beberapa beberapa problem yang Mbak Bifitri terlihat selama penanganan pandemi ini seperti respons yang telat terus juga penerapannya bikin orang bingung ini sebenarnya kebijakannya gimana sih boleh keluar atau enggak atau misalnya boleh mudik atau enggak pulang kampung ya apa enggak terus kemudian juga ada birokrasi yang ribet data juga dipertanyakan tapi untungnya apa namanya ini justru jadi menggerakan apa namanya inisiatif rakyat untuk mempertanyakan data atau juga ikut malah mengontribusi data oke setelah tiga membicara ini setelah kita mendengar paparan dari pembicara ini mungkin saya mau ngasih kesempatan untuk sekiranya ada follow up dari masing-masing pembicara atas laparan pembicara yang sebelumnya mungkin tadi kayak Mbak Irma mempertanyakan tentang 102 kota dan kabupaten yang tidak terdampak indikatornya seperti apa mungkin Mbak Boni bisa ngasih pendapatnya atau ngasih mungkin ngasih apa ya kayak memberitahu apa sih yang terjadi atau bagaimana sih keputusan 102 kota kota buat yang tidak terdampak itu indikatornya apa terus juga ada mungkin ini juga sih yang jadi pertanyaan kita semua karena sempat tadi Mbak Bivitri sebut kata herd immunity mungkin pengen dengar juga baik dari Mbak Irma ataupun Mbak Boni sebagai praktisi kesehatan masyarakat herd immunity itu apa sih dan apakah ini strategi yang visibel atau jangan-jangan kita ada kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan herd immunity sebetulnya ini Mbak Boni tadi sempat terputus apakah sudah bisa tersambung lagi ya udah bisa kami dengeran ngebuka pintu terus jadi ke off oke tadi kalau untuk Mbak Boni mungkin bisa cerita juga sebagai tim bagian dari tim COVID Jawa Barat karena ada beberapa kota 102 kota dan kabupaten yang tidak terdampak apakah Mbak Boni tahu ini kenapa bisa ada begini atau indikatornya seperti apa iya sebetulnya kalau di Jawa Barat 27 kabupaten kota sudah ada kasus positifnya tapi memang kalau dilihat ini distribusinya tidak merata dalam arti ada contoh misalnya Kabupaten Pangandaran itu kasus hanya satu terus ada juga kota Banjar itu kasusnya juga sedikit jadi ini sebetulnya kasus yang sedikit perlu kita masih tanda tanya kalau buat saya apakah memang setelah dites kemudian yang positifnya sedikit atau memang tadi yang kata Mbak Irma tadi memang kapasitas tesnya kurang kan jadi kalau tidak dites yang bagaimana bisa tahu begitu nah itu dia terus juga memang ada variasi geografis contoh di Kabupaten Bekasi kasus-kasus itu kebanyakan ada di daerah perbatasan dengan PKI Jakarta sementara daerah-daerah desa yang jauh dari situ itu relatif masih banyak sekali kelurahan yang tidak ada kasus kecamatan yang tidak ada kasus tapi dia numpuk di kecamatan-kecamatan yang memang ada di pinggiran seperti kayak Gunung Putri Silengsi nah itu banyak itu begitu jadi beda karakter geografi ini rupanya agak mempengaruhi juga dan ini memang sejalan dengan teorinya penularan COVID jadi dia memang rentan terhadap mobilitas penduduk jadi tempat-tempat yang banyak penduduknya mobile karena bekerja misalnya mereka akan punya resiko lebih tinggi untuk terpapar gitu kira-kira itu Mbak Amira oke makasih Mbak Boni ini mungkin bisa lanjut sekalian ke Mbak Boni lagi sama mungkin Mbak Irma juga tentang herd immunity ini mungkin tidak terlalu relevan lagi saat ini tapi sepertinya kita juga perlu dengar perlu dapat pengetahuan lagi dari praktisi kesehatan masyarakat apa sih herd immunity itu kalau menurut saya gini COVID ini penyakit yang baru jadi tentu saja pencegahannya belum ada vaksinnya belum ada kalau dilihat dari hasil kita melakukan meriksaan rapid paling tidak setidaknya saya juga sempat ngobrol sama teman di Jogja itu angkanya sekitar 3% artinya yang memiliki apa namanya antibody terpapar itu masih sedikit sekali sebetulnya jadi menurut saya terlalu riskan kalau kita kemudian mau berharap akan ada herd immunity begitu jadi herd immunity itu kan sesuatu yang kalau penyakitnya sudah ada kemudian dia menetap cukup lama sehingga banyak orang yang terpapar kemudian tumbuh antibody-nya dan itu ada pada level yang tertentu sehingga penyakit itu tidak bisa bertambah lagi kalau melihat kondisi sekarang masih terlalu riskan kita bilang kita mau coba dengan herd immunity dengan ternyata kita hanya punya sekitar 3% orang yang sudah punya kekebalan berarti kan 97%-nya jadi rentan semua begitu ini juga Mbak Irma mungkin bisa menambahkan oke aku cuma saya menambahkan sedikit aja tadi udah dijelaskan sama dokter Boni jadi yang banyak awal-awal tapi mudah-mudahan sekarang memang benar-benar tidak menjadi kebijakan ya ini sekaligus pengen menambahkan sedikit tapi pengen nanya ke Mbak Bivitri juga soalnya menang banget tadi ya kebijakan itu harus berdasarkan ada perspektif etikanya itu harus kuat ya etika wilayah etik penyelenggara negaranya itu mesti kuat kalau gak salah tadi aku nyatet beberapa tadi tapi gini dan kalau sudah menjadi sebuah kebijakan sebenarnya tapi pengen nanya yang namanya kebijakan itu apa sih apakah harus tertulis atau seperti apa nanti Mbak Bivitri pengen dijawab karena kenapa saya tanya gitu ada dua hal yang pertama bukan soal herd immunity yang pertama adalah soal kan pada saat mundur lagi sorry nih kalau mundur lagi tapi gak tahu apakah masih relevan atau tidak beberapa waktu yang lalu saya pikir penyelenggaraan negara bahkan hingga presiden pun juga sudah menyatakan bahwa kita tidak akan melakukan kelonggaran SBB itu beberapa waktu yang lalu ya kemudian sekarang kan sudah berganti ya mau menjalankan normal new normal inilah tapi pada saat beliau menyatakan bahwa tidak akan melonggarkan PSBB itu kan bahkan pada hari yang sama atau besoknya moda transportasi di bandara Soekarno-Hatta itu dibuka itu namanya kalau melonggarkan atau tidak jadi kebijakannya mungkin secara tertulis dan resmi disampaikan itu menyatakan bahwa tidak ada yang namanya pelonggaran PSBB titik tidak ada larangan mudik kemudian tapi di lapangan itu moda transportasi dibuka yang kemudian kita tahu akhirnya ada klaster-klaster lain di kota-kota besar lain yang memiliki akses bandara misalnya tapi itu harus ditelusuri lebih jauh lagi apakah itu berkata dengan transmisi lokal karena orang bermigrasi ke luar daerah dan sebagainya karena pada saat itu memang begitu bandara dibuka penuh banget fotonya saya kira sudah beredar di banyak tempat satu itu itu kebijakan bagaimana sih kemudian herd immunity ini juga gitu meskipun sudah ditetapkan kita tidak akan menerapkan herd immunity tapi kemudian kita lihat kalau tadi ya kalau balik lagi ke data kami sih hanya cuman mencatat angka kematian aja ya angka kematian yang menyangkut juga kematian PDP sebentar rasanya gak perlulah saya share lagi kematian PDP yang sebenarnya jumlahnya itu harusnya kalau dihitung semua jumlah kematian dari akibat COVID-19 ini lebih dari 3,5 kali lipat dari apa yang sekarang angka resmi yang diumumkan halnya itu lalu kemudian jumlah tes PCR itu kita belum tahu ya makanya kita pengen mendesakkan dorong semua wilayah untuk membuka datanya supaya kita tahu tuh mana yang sudah dites mana yang gak dites karena dengan ada yang kalau yang sudah dites berarti lebih bisa menemukan lebih banyak kasus lagi sehingga sehingga tidak ada lagi misalnya setidaknya gini memastikan semua orang dipenuhi hak kesehatannya melalui akses tes PCR kenapa karena tes PCR ini menentukan bagaimana penanganan kuratifnya tindakan kuratif secara prosedur kesehatan penanganan COVID-nya seperti apa dan lain sebagainya sehingga melindungi memenuhi hak hidup si orang tersebut tapi terus kemudian kasusnya seperti itu kemudian kita tidak mengambil langkah herd immunity memang herd immunity itu kan kekebalan komunitas itu mencaratkan itu tidak bisa ngomong oke kita mau menerapkan herd immunity seperti tadi dijelaskan oleh dokter karena herd immunity itu kekebalan komunitas itu ada syaratnya ada hitung-hitungannya kalau seluruh populasi misalnya apa mau apa nih mau Jakarta aja atau seluruh Pulau Jawa atau seluruh Indonesia kita tuh harus ada hitung-hitungannya jadi harus 60% dari populasi itu terinfeksi sehingga kita tahu manakah yang apa itu namanya manakah yang kebal dan manakah yang enggak mana yang antibody-nya atau imunitasnya kekebalan tubuhnya itu terbangun dan mana yang tidak jadi tidak bisa tidak bisa diterapkan begitu saja nah sekarang berarti kalau mau dihitung seluruh Indonesia misalnya penduduk Indonesia berapa 260-270 juta gitu ya berarti kalau diambil 60% populasinya itu berapa 160-an 162 juta gitu harus terinfeksi dulu tapi tapi apa kita mau mengambil langkah itu rasanya kan memang tidak dan memang dibuktikan bahwa kita tidak mengambil apa tidak mengambil langkah kebijakan untuk heart immunity itu karena terlalu banyak nyawa yang harus dikorbankan kalau untuk mengambil itu nah tapi bagaimana dengan apa yang sekarang terjadi dengan angka kematian 3,5 kali lipat itu saya enggak tahu Mbak Bibip mungkin bisa menjelaskan ada enggak sih hubungannya sama kalau misalnya beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan bahwa aduh ini jangan-jangan pembiaran ini karena karena ya itu tadi adanya lack of health service access itu ada dan dalam waktu yang dalam durasi ini pandemi itu kan berarti sudah emergency kesehatannya darurat kesehatan tombol darurat kesehatannya itu sudah nyala harusnya berarti semua tindakan emergency itu harus diambil ibaratnya seperti itu tapi ini sudah dalam durasi waktu yang lama saya enggak tahu apakah itu masuk ranah ada hak asasi manusia yang dilanggar ada konstitusi atau berbagai macam peraturan perundangan yang dilanggar dan lain sebagainya apakah ada atau tidak dan kemudian bagaimana kita bersama-sama bisa enggak kita mendorong apa perannya jadi pengennya pengennya itu enggak cuman kalau misalnya pengennya enggak cuman untuk memaparkan ini loh pemerintah itu memiliki kesalahan ABC saya enggak pengen seperti itu ini adalah kekurangan-kekurangan yang memang harus kadang-kadang yang bisa menyelesaikan adalah pemerintah tetapi ada baiknya juga kita sebagai masyarakat itu memberikan kontribusi setidaknya menunjukkan masalah dan mengusulkan solusi rekomendasinya itu seperti apa jadi supaya kita enggak tinggal enggak dijem supaya ada kontribusinya tapi pengennya ikut kerangka hukum juga yang ada gitu makasih Mbak Bipitri mungkin sebelum merespons Mbak Inma ada pertanyaan lagi yang untuk Mbak Bipitri terkait kebijakan karena kan kebijakan PSBB itu dikeluarkan oleh Kemenkes kalau tidak salah kalau untuk pelanggarannya juga apakah perlu keputusan dari Kemenkes juga atau siapa sih yang berwenang untuk memutuskan pelanggaran ini karena kan tadi ini terkait juga ke pertanyaan apa apa paparannya Mbak Boni soal new normal ini kan istilah yang awalnya dipakai oleh bisnis dan ini kita berupaya untuk menyeimbangkan ekonomi dan kesehatan mungkin Mbak Bipitri juga bisa menjelaskan oke terima kasih tanya sesusah nih tapi gak apa kita jadi diskusi ya dan barangkali saya gak bisa menjawab secara menyeluruh semuanya tapi mudah-mudahan bisa jadi pemicu buat orang-orang yang mengikuti diskusi ini bisa mencari tahu lebih jauh tapi kalau pertanyaannya soal apakah kebijakan itu pertanyaan pertama dari Irma tadi ya apakah kebijakan itu bisa tertulis atau harus tertulis atau tidak sebenarnya sih secara teoretis bisa tertulis bisa juga tidak tertulis secara teoretis ya bahkan tidak melakukan sesuatu itu juga sebenarnya kebijakan kalau dia gagal melakukan sesuatu jadi kalau ada undang-undang administrasi pemerintahan namanya ada teori fiktif positif gitu kalau dia gagal melakukan sesuatu dia juga dianggap mengeluarkan kebijakan yang gagal karena dia gagal mengeluarkan kebijakan itu tapi itu secara teoretis pada umumnya kalau misalnya kita mau mempermasalahkan suatu hal kita kan entah membawanya ke pengadilan atau mewacanakannya kan begitu ya nah untuk keduanya tentu saja kita akan selalu butuh bukti biasanya sehingga kalau dibawa ke pengadilan terutama kita akan selalu berpegang pada kebijakan yang tertulis nah cuma saya ngerti arah pertanyaannya Irma sebenarnya adalah kegelisahan yang juga saya alami sebagai orang yang memperhatikan hukum dan kebijakan dan juga pernah saya sampaikan juga dalam beberapa diskusi diskusinya salah satunya yang bikin heboh kemarin di UGM bahwa ternyata pemerintah kita itu memang tidak mengeluarkan komunikasi politiknya juga tidak baik jadi kita mesti bagi dua memang satu kebijakan tertulis yang dikeluarkan dan yang kedua komunikasi politik nah komunikasi politik ini memang wilayahnya luas sekali tapi yang tadi seperti saya katakan ketidakjelasan soal sebenarnya yang mau diatur oleh pemerintah itu apa sih kalau cuma melempar wacana misalnya atau melempar jok ya bahkan ketika jok itu mungkin kalau yang ngomong saya atau yang ngomong Irma dengan yang ngomong seorang menteri itu derajatnya juga beda gimana seorang menteri menko pol hukam membicarakan jok soal istri misalnya itu sudah sangat apa namanya ya di luar inilah sesuatu yang harus kita kritik justru karena kapasitasnya sebagai pengambil kebijakan gitu jadi apa namanya buat saya mungkin silakan kebijakannya nanti diuji di pengadilan yang tertulisnya tapi yang Irma maksud dengan apa wacana-wacana kebijakan itu sebenarnya menurut saya lebih kepada kapasitas komunikasi politiknya kalau itu mau dipermasalahkan di pengadilan susah sekali kemudian untuk dibuktikan gitu nah cuma kan pertanyaan berikutnya yang saya kira jadinya sangat relevan adalah soal kemungkinan untuk mengkategorikan beberapa tindakan atau kegagalan untuk bertindak sebagai pembiaran pembiaran apa namanya jadi kebijakannya itu membiarkan aja sehingga akhirnya mungkin dia bukan kebijakan resmi untuk menerapkan herd immunity tapi dia dia membiarkan sehingga mengharapkan itu akan terjadi dengan sendiri jadi gak ada gak ada tuh SK tentang penerapan herd immunity gak ada gak akan pernah ada memang tapi dia karena barangkali melakukan itu karena ada pembiaran-pembiaran nah ini yang menurut saya sebenarnya bisa diuji jadi kalau pertanyaan besarnya adalah mau diapain nih kita gimana kita berkontribusinya menurut saya kita bisa bawa ke dua wilayah pertama wilayah advokasi kebijakan ya supaya kita terus-menerus mencoba berdialog saya tahu banyak teman-teman kita teman-teman Mbak Boni teman-teman Mbak Irma juga saya kira sebagian yang ada sekarang dalam lingkaran pengambil kebijakan kita melakukan lobby dan seterusnya supaya pembiaran itu gak ada itu satu tapi yang kedua adalah wilayah pengadilan kalau saya sih menolak untuk membawanya ke wilayah politik karena nanti malah jadi bola liar dibawa ke ruang di wilayah pengadilan untuk diuji di pengadilan karena setiap yang tadi saya katakan undang-undang administrasi pemerintahan setiap pengambilan kebijakan atau tidak diambilnya kebijakan oleh pemerintah itu ada ukurannya ada namanya asas-asas umum pemerintahan yang baik jadi salah satunya saya pernah diajak diskusi sama teman-teman masyarakat hukum kesehatan Indonesia mereka misalnya sedang mengajukan juga menggugat pemerintah di PT UN dan di mungkin perdata untuk mempertanyakan mengapa para tenaga kesehatan tidak diberikan fasilitas memadai APD karena kan APD itu mahal ya dan gak bisa dong karena kita sering lihat ya di media sosial kadang-kadang ada yang pakai jas hujan murah itu dan seterusnya seharusnya tanggung jawab negara karena negara itu adalah yang bertanggung jawab pemberi obligasi memenuhi hak atas kesehatan dan intermediarinya adalah tenaga kesehatan seperti Mbak Boni ini misalnya dan rekan-rekannya para dokter para perawat tenaga kesehatan kalau gak disediakan alat yang memadai oleh pemerintah pemerintah sebenarnya sudah salah tapi dibawa saja ke pengadilan diuji di pengadilan jadi wilayahnya lebih jelas tidak jadi bola panas lah begitu ya dengan mengatakan undang-undang administrasi pemerintahan tadi ya ya kalau mau pakai undang mau pakai apa namanya asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bisa saja ke perdata kalau di perdata ada tuh perbuatan melawan hukum gitu silahkan dicoba tapi kan kalau perdata kita gak cari gak cari untung ya maksudnya mungkin ganti rugi RP1 atau apa gitu tapi intinya kita mau dalam tanda kutip menghukum pemerintah untuk memberikan peringatan bahwa yang kalian lakukan ini salah loh tolong jangan diulang lagi gitu nah ini kemudian relevan dengan pertanyaan yang tadi Mbak Amira berikan dari barangkali yang ikut menonton ya mengikuti diskusi ini apakah pelanggaran ini sebenarnya siapa yang memutuskan nah tergantung pelanggarannya dari pelanggaran atas PSBB ya apakah pelanggaran pelonggaran maksudnya oh pelonggaran karena PSBB ya yang bilang PSBB berlakuan sampai kapan sekemarin bisa didekai PSBB transisi atau kapan PSBB mau dilonggarkan ya kalau menurut peraturan Menteri Kesehatan mengenai PSBB memang itu pelonggaran itu harusnya yang memberikan keputusan dari pemerintah pusat kapan suatu daerah itu boleh melonggarkan PSBB-nya begitu juga kapan dia boleh melakukan PSBB kan gitu ya karena kita tahu ada beberapa yang ditolak dulu terus ada perubahan data diterima lagi gitu nah catatan catatan samping dari situ adalah begini saya juga menemukan fenomena ini menarik nih gara-gara diskusi-diskusi online begini saya dapat cerita dari teman-teman di Bali dengan teman-teman di kemarin saya baru dikirim lagi satu lagi peraturan atau surat surat edaran bupati saya lupa kebupatiannya apa tapi jauh lah di luar Pulau Jawa yang menerapkan sendiri PSBB ala-ala jadi mereka enggak dikasih izin sama pemerintah pusat jadi dengan enggak dikasih izin saya enggak mengacu pada izinnya semata ya tapi bahwa ada data kan harusnya gitu nah jadi dia terapkan aja kalau orang keluar didenda segini misalnya gitu atau orang enggak boleh mengatur-mengatur ketidakbolehan-ketidakbolehan yang secara asas sebenarnya dia melanggar HAM nah melanggar HAM itu seperti yang saya katakan dia boleh aja kalau satu dia dibuat oleh dalam bentuk undang-undang ya kalau dalam pidana juga apa hukum pidana itu cuma boleh dimuat dalam undang-undang atau peraturan daerah karena dia dibuat oleh wakil rakyat perda juga oleh wakil rakyat jadi enggak bisa nih misalnya ada surat edaran bupati bilang kamu jalan-jalan enggak pakai masker kamu didenda 250 ribu tapi enggak ada perdanya itu enggak boleh seharusnya itu bisa kita bawa juga ke pengadilan misalnya jadi di lapangan ternyata hal-hal seperti itu banyak yang terjadi entah ketidakpahaman daerah atau memang sengaja mau melanggar tapi itu terjadi juga ternyata daerah-daerah yang tidak mendapat izin untuk PSBB menerapkan PSBB ala-ala di daerahnya masing-masing yang nanti bisa dibawa ke arah-arah yang tidak baik sementara di sisi lainnya untuk pemenuhan hak atas kesehatannya sendiri tidak dipenuhi maunya cuma yang bagian-bagian mengekang-mengekangnya aja gitu Amira oke berhubung waktunya sudah lewat dari pukul 15 sepertinya kita harus sudah harus mengakhiri diskusi kali ini tapi mungkin saya mau pinta semacam closing statement dari masing-masing membicara mungkin pengen dengar dari Mbak Irma dulu bagi closing statement oke baik terima kasih menarik sih terima kasih banyak ya ini banyak banget mendapatkan apa ya ketemulah apa yang selama ini kami temukan di lapangan terutama terkait dengan data dan yang berujung dengan pengambilan keputusan ini di tengah-tengahnya ada gapnya kami ada beberapa hal yang tidak mengetahui dasar hukum dan payung hukumnya jadi ini diskusi ini mempertemukan itu terima kasih banyak baca terima kasih banyak Bibip dan juga Mbak Bonny beberapa informasinya sangat informatif banget dan berguna tapi kalau untuk concluding statement saya adalah ini judulnya kan apa yang abnormal dari new normal menurut saya banyak yang abnormal dari new normal ini karena kebijakan new normal ini itu timpang sekali sebab yang pertama gini ada ada pemerintah itu selalu memberikan statement bahwa kebijakan yang diambil langkah yang diambil untuk implementasi menyelaraskan tatanan kehidupan yang baru new normal ini itu diambil kebijakan ini diambil berbasiskan data selalu selalu seperti itu memang berbasiskan data dan pemerintah itu memiliki pakar teknologi informatika dan epidemiologi gitu ya kalau gak salah kurang lebih seperti itu yang yang memberikan masukan soal basis pembuatan kebijakan ini saya pengen bukan bukan saya kami ini berdiskusi dengan beberapa rekan beberapa kolaborator yang kemudian mempertanyakan data yang mana berbasis data kita yang bisa kita lakukan adalah mempercayai data yang mendekati kenyataan yang ada di lapangan kelengkapan data yang lengkap itu sangat diperlukan untuk sebagai bisa diklaim sebagai kita memiliki data dalam sebagai basis pengambilan keputusan kebijakan nah itu harus dipenuhi rasanya supaya kebijakan yang diambil apakah new normal atau apapun itu itu bisa selaras dan sesuai dengan akar masalahnya apa jadi yang diselesaikan itu sehingga bingung juga nih mau ngomongnya seperti apa merangkai kata-katanya agak bingung tapi intinya dari data yang kami temukan itu kecukupan data misalnya data kematian angka PDP UDP itu saja harusnya dipertimbangkan karena pemerintah harus mempertimbangkan jumlah kematian data orang yang terduga COVID-19 dulu setidaknya supaya bisa mengambil langkah yang tepat selain itu pun sudah memiliki data PDP yang selama ini kami kumpulkan dari kabupaten dan kota mati di seluruh Indonesia juga sebenarnya yang perlu diperbaiki lagi adalah meningkatkan jumlah tes PCR yang proporsional baik proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan juga di semua wilayah di Indonesia dengan begitu kita bisa kurang lebih mendapatkan angka yang mendekatilah tapi itu hanya sebagian data kecil saja mungkin yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan apakah PSBB dilonggarkan new normal ini kurang lebih tidak salah kan harusnya terjemahannya implementasinya adalah melonggaran PSBB dan kalau mengacu Kupermen ke PSBB untuk menetapkan pelonggaran mengetatkan dan lain sebagainya itu pertimbangan pertimbangan kurva epidemiologis harus dilihat dan juga pertimbangan ekonomi sosial politik dan lain sebagainya itu juga harus dilihat harus berdasarkan dua pertimbangan pokok itu dan untuk membangun sebuah kurva epidemiologi ini ranahnya Bu Boni saya kira itu kan kita perlu onset data onset setiap pasien yang untuk sementara waktu kami masih belum bisa mendapatkan data itu didapat dari mana jadi kurang bisa nggak tahu nih nanti Bu Boni mungkin minta disambung apakah itu sudah data yang ada sekarang sudah bisa untuk dibuat sebagai kurva epidemiologi sebagai landasan yang sudah ditetapkan sendiri melalui Permen PSBB itu apakah untuk melonggarkan ataukah tidak dan saya pikir new normal itu masuk area pelonggaran ini ya saya pikir itu Mbak Amira makasih makasih Mbak Irma ini saya nggak tahu apakah Mbak Boni masih tersambung oleh kita atau enggak karena masih terhubung tapi memang beliau menyampaikan kalau ada agenda lagi pukul 3 apakah masih bisa tersambung Mbak Boni untuk ngasih closing statement sedikit Mbak Boni mungkin masih di mute terima kasih terima kasih banyak atas undangannya Amira terus semang juga ini dengar materi dari Mbak Irma Mbak Bivitri benar-benar buat saya sih pencerahan banget gitu ya apa namanya ya tadi bahwa memang masalah COVID ini sebetulnya masalah bersama dan kita yang istilahnya memiliki keilmuan atau keilmuan kompetensi itu punya tanggung jawab moral sebetulnya menurut saya untuk memperbaiki memberi masukan lah supaya pemerintah ini bisa memperbaiki apa namanya tadi yang disampaikan Bu Irma bahwa data itu senjata kita sebetulnya jadi kalau kita tidak punya data yang reliable yang valid gitu sebetulnya sulit gitu jadi seperti tadi ingin membuat kurva epidemi gitu betul kok gitu jadi saya itu sampai harus istilahnya membersihkan data gitu meng-cleaning data karena sebetulnya kalau mau dihitung betul secara teori dari data onset itu datanya tuh terpecah tidak di satu sistem begitu saya juga tidak paham kenapa Kementerian Kesehatan kemudian membuat data itu menjadi terpisah-pisah jadi kalau untuk data rumah sakit data klinis itu adanya di PRS online kemudian nanti Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bekerjasama dengan gugus tugas Kabupaten Kota dia punya sistem informasi sendiri dan data-data surveillance masuknya ke situ jadi ini tuh tidak terintegrasi satu sama lain begitu jadi untuk membuat kurva epidemi ideal seperti teori itu masih jauh sebetulnya jadi kemarin itu pengalaman saya adalah saya harus membersihkan data-data laboratorium nah kemudian dengan data penetapan laboratorium itu paling tidak lebih baik lah saya bisa memproyeksikan lah karena mau gak mau kan ini jadi indikator begitu dan kemudian masih banyak cerita lagi lah tapi kayaknya off the record aja ntar ngobrolnya kemudian terus yang kedua tadi kalau saya sih bisa bilang kalau rambu-rambu tadi kan sudah disiapkan sebetulnya oleh maksudnya Bapenas gugus tugas pusat WHO juga mengeluarkan jadi sebetulnya kalau kita belum sanggup epidemiologi itu maksudnya gini aspek pengendalian penyakit itu merupakan syarat utama yang tidak bisa ditawar begitu juga ukuran indikator kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan itu tuh gak bisa ditawar untuk indikator utama gitu jadi kalau misalnya memang belum siap ya sebaiknya tidak new normal dulu begitu tidak adaptasi kebiasaan baru dulu begitu makanya saya terus terang mempertanyakan sekali kalau kemarin itu PSBB harus dibuat minta kita bikin kajian kemudian kita sampaikan ke Kementerian Kesehatan harusnya untuk melonggarkan pun dalam tanda kutip kan melonggarkan tuh meng-AKB-kan gitu harusnya juga ditelaah juga sama Kemenkes paling tidak atau pemerintah begitu gak bisa kemudian pemerintah daerah gini loh maksudnya atau kalau tidak pemerintah harus berani mengeluarkan apa indikatornya begitu kan selama ini tuh kemarin itu lucu juga kejadiannya Bapak Nas mengeluarkan Kemendagri sempat mengeluarkan Gugus Tugas mengeluarkan ini betul yang disampaikan Mbak Bivitri gak kompak di atas itu begitu sampai ada tiga pedoman yang harus kami cari datanya gitu untuk menentukan bisa dilonggarkan atau tidak ini kan radikulis gitu harusnya bisa diberesin lah di atas gitu ini koordinasi pemerintah dengan daerah ini juga jadinya gak jadi jangankan pemerintah dengan pusat dengan daerah di pusat aja gak kompak gitu jadi ini tuh ini tuh sebetulnya ada di siapa sih wawenangnya di Gugus Tugas nih kayak kemarin juga masalah sholat Idul Fitri begitu juga kayak Menak bikin lagi untuk daerah zonasi merah apa dasarnya menetapkan zonasi merah begitu kan atau zonasi hijau itu gak ada ketetapan hitam putih jadi itu membuat bingung gitu di di lapangan nah jadi tadi kalau saya sih berpikir implementasi AKB harus disertai dengan rambu-rambu yang kuat yang solid sehingga ini sebagai circuit breaker begitu kita punya alarm bahwa kasus tiba-tiba meningkat ini aja saya rada deg-degan karena kemarin abis Idul Fitri kita rada tenang nih kesini-kesini mulai banyak lagi nih gitu jadi ini kan harus disiplin kalau begitu ini muncul yaudah tutup lagi gitu nah terus tadi jangan nasional diumumkannya harusnya masing-masing provinsi atau malah kabupaten kota kalau bisa karena dia yang paling tahu kondisi epidemi masing-masing kalau dibikinnya di level pusat mengumumkan kesannya daerah lain harus mengerjakan padahal dari sisi rambu-rambu mereka belum memenuhi syarat gitu nah ini tadi maka tadi saya bertanyakan ke apa mungkin Mbak Bifitri lebih mengerti ini gitu jadi melonggarkan ini sebetulnya wawenangnya di siapa begitu di pusat karena kemarin kan pusat kita harus sampai bulat-balik itu kita Jawa Barat bikin kajian supaya bisa PSBB gitu kan nah sekarang kalau ngelonggarin wawenangnya cukup di kepala daerah atau bagaimana gitu itu juga tidak ada kejelasan termasuk indikator untuk melonggarkan masing-masing institusi bikin dan itu jadi beban juga buat yang ada di daerah gitu jadi itu tadi sih intinya apa namanya ya mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi bisa diperbaiki lagi karena COVID ini kelihatannya tidak akan cepat meninggalkan kita gitu jadi pelan-pelan harus diperbaiki gitu gitu aja mungkin Mbak Amira closing statementnya sama-sama kita bisa iya betul oke pengen dengar closing statement lagi dari Mbak Bufitri tadi mungkin papanan Mbak Bufitri udah banyak tapi mungkin bisa disingkat aja Mbak Bufitri oke closing statement saya pertama gini aja dari aspek HTN apalah hukum lapan negara kita harus barangkali ini merefleksikan apa yang disampaikan oleh Mbak Buni barusan soal beda-beda parameter dari beda-beda kementerian misalnya keluhan banyak orang jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa dari segi hukum tata negara memang harusnya kepala pemerintahan itu yang punya role besar untuk mengontrol kalau dibilangnya ini gimana sih kementerian jalan sendiri-jalan yang punya kekuasaan paling besar di negara ini ada namanya kepala pemerintahan siapakah itu dia presiden Republik Indonesia jadi kalau dibilang iya tapi dia ini kasihan gak bisa kasihan paling tinggi di negara ini bahkan dia adalah panggilan satu jadi seharusnya kalau ada kesimpang siuran dari kementerian yang berbeda-beda pun seharusnya kepala pemerintahan yang bertindak tegas misalnya atau apapun tapi dia yang harusnya bertindak tegas satu saja parameter yang digunakan dan yang kedua juga jadi tiga hal jadi yang kedua ini yang ingin saya garis bawahi adalah tidak semua abnormal itu harus diterima sebagai new normal karena abnormal dalam gara-gara pandemi ini juga kita harus lihatnya secara kritis karena situasi pandemi atau darurat apapun itu bukan berarti melanggar HAM itu jadi boleh nah itu dulu bahkan semakin memberikan tekanan yang besar untuk negara untuk memenuhi hak-hak lainnya termasuk kesepayanan kesehatan kesejahteraan dan seterusnya nah yang terakhir saya kira perlu juga saya ingatkan sebagai closing statement adanya kemungkinan-kemungkinan bias kelas maksud saya bias kelas ini begini kita selama ini menyalahkan orang-orang yang bandel di luar masih nongkrong segala macam tapi kita sering lupa juga bahwa kita bisa bicara work from home karena kita punya work kita punya home bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya rumah misalnya itu jadi kita juga harus hati-hati ketika melakukan kritik yang sifatnya karena aspek saya hukum ya sifatnya ke situ ini melanggar harus dipukul harus segala macam harus didenda tidak adil kalau kita hanya melihat aspek apa namanya itu bahwa ini semua karena masyarakatnya bandel belum tentu mungkin masyarakatnya itu tadi dia terpaksa atau mungkin juga dia bingung sendiri karena ada instruksi yang tidak jelas dari pemerintahnya mau new normal atau tidak nih ah Jakarta udah mau new normal nih berarti kita juga yang di Surabaya new normal deh bentar lagi siap-siap jadi ada kebingungan seperti Mbak Boni bilang tadi diumumkannya di tingkat nasional jadi langsung yang lain juga merasa oke gue juga siap-siap nih nah jadi hal-hal itu juga harus kita lihat supaya kita hati-hati tidak melulu menyalahkan masyarakat dalam tanda kutip mengakibatkan situasi pandemi ini kok gak selesai jadi aspeknya banyak kalau saya terutama memenekankan di kebijakan karena semua ini harusnya bisa dikontrol apabila kebijakannya dibuat dengan cara-cara yang bagus terutama harus berdasarkan data terima kasih Mbak Amira terima kasih Mbak Bibi oke dengan demikian berakhir datanya seperti yang bagus ya Mbak Bibi ya datanya harus yang jelas juga mungkin kita juga bisa simpulkan bahwa momentum pandemi ini bisa kita manfaatkan juga sebagai momentum untuk reformasi itu perbaikan sistemik perbaikan layar kesehatan perbaikan bagaimana kita bagaimana kita membuka data keterlibatan masyarakat bagaimana apa namanya kebijakan diremuskan itu juga perlu ada perbaikan saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada tiga pembicara kita Mbak Boni Mbak Irma Mbak Bibi Fitri ini saya juga mau sampaikan ada tanggapan dari penonton bahwa informasi yang disampaikan itu runut dan membantu membantu dia memahami memahami situasi COVID dengan lebih baik jadi ada ucapan terima kasih dari yang ikut nonton di Facebook oke dengan demikian saya ucapkan terima kasih selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih oke teman-teman bisa pamit ya ya terima kasih ya bu terima kasih mas Nella sampai ketemu sampai ketemu Mbak Mbak makasih ya Bim makasih iya makasih ya terima kasih